Langkah selanjutnya sangat penting. Zutong, Wen Hong, kalian berdua bersiap untuk penyerahan Rune. Anda harus mengontrol ritmenya. Nada bicara Yuda dipenuhi dengan kehati-hatian yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oke. Zutong menganggup dengan sungguh-sungguh. Ekspresi santai di wajahnya menghilang dan digantikan dengan kewaspadaan. Yang disebut, penyerahan Rune, adalah menyerahkan penyerahan Rune yang telah dibentuk Wen Hong kepada Zutong untuk dikendalikan sehingga dia dapat menuliskan prasasti alat. Kunci dari langkah ini adalah energi Reiki keduanya harus sama selama proses serah terima. Jika energi Reiki di satu sisi lebih lemah, sisi yang lebih kuat akan menekannya. Jika itu masalahnya, Rune Handover dapat dengan mudah rusak. Setelah Rune Handover rusak, itu akan mempengaruhi semuanya. Dengeng dengungan. Energi Reiki Zutong dan energi Reiki Wen Hong digabungkan dengan hati-hati. Itu sangat lembut sehingga tampak seperti dua bola udara kemasan. Wen Hong perlahan-lahan menghilangkan energi Reiki dari Rune yang telah ia bentuk. Zutong menghubungkan Rune Handover dengan mulus dan mengarahkan energi Reikinya ke dalam Rune Handover. Bagus sekali, itu dia, Zutong menghiburnya dengan lembut. Ini bukan pertama kalinya Wen Hong melakukan hal seperti transfer jimat. Namun, jimat yang dia selesaikan semuanya adalah prasasti formasi di domain formasi roh. Meskipun prasasti dao dan prasasti dao tidak dapat dipisahkan, namun masih terdapat perbedaan yang cukup besar antara prasasti formasi dan prasasti alat dari segi esensinya. Pada titik ini, Wen Hong tidak berani bersikap ceroboh sedikitpun. Keduanya bergerak selangkah demi selangkah. Penyerahan Rune sepertinya telah melewati tangan Wen Hong dan dengan hati-hati ditempatkan ke tangan Zutong. Waktu berlalu, proses ini menegangkan dan panjang. Para inskriptionis Rune lain yang menonton dari samping menahan napas. Mereka bahkan tidak berani berkedip. Semakin banyak Rune Handover memasuki tangan Zutong, kegugupan di hati Wen Hong berangsur-angsur hilang. Dia menjadi lebih akrab dengan prosesnya. Tapi melihat situasi ini, Big Yu hanya bisa menganggupkan kepalanya. Perkembangan situasi jauh lebih lancar dari yang dia bayangkan. Namun, saat Wen Hong memberikan jimat terakhir kepada Zutong, sebuah kecelakaan terjadi. Wen Hong tidak dapat menarik energi reikinya tepat waktu, menyebabkan energi reiki di antara mereka berdua saling bergesekan. Itu hanya gesekan ringan, tapi itu menyebabkan ruang di platform bergetar. Rune terakhir langsung meredup, seolah-olah akan menghilang. Sialan, ekspresi Zutong berubah. Hapus semua energi reiki Anda. Wajah Wen Hong menjadi pucat, dan dia buru-buru menarik energi reikinya sesuai instruksi pihak lain. Dengan cara ini, energi dari seluruh tanda senjata energi surgawi jatuh ke tubuh Yuda, Zutong, dan Chuhen. Perubahan yang tiba-tiba dan mengejutkan menyebabkan tubuh mereka bertiga bergetar hebat. Pada saat yang sama, fluktuasi energi yang sangat gelisah dan hebat keluar dari lonceng emas. Berdengung, berdengung. Dalam sekejap, seluruh platform bergetar hebat. Tanda alat di dinding bel berkedip-kedip, dan rune yang belum menyatu dengan badan senjata menjadi sangat tidak stabil. Suasana yang sangat tegang memenuhi seluruh pelataran dalam. Hati para master prasasti yang menonton dari bawah juga tegang. Mereka semua melebarkan mata, dan bahkan tidak berani bernapas terlalu keras. Energi kekerasan dan sombong menjadi semakin dingin dan kuat. Tanahnya sedikit bergetar, lonceng emas memancarkan cahaya yang kuat, dan energi kejutan menjadi semakin sulit dikendalikan. Seluruh rangkaian peristiwa itu saling terkait erat. Jika ada kesalahan sekecil apapun, hal itu akan menyebabkan perubahan besar. Melihat penyerahan rune energi surgawi akan menimbulkan serangan balik, Yuda mengertakkan gigi dan mengeraskan hatinya. Energi reiki yang kuat dari guru prasasti kelas 8 tersapu seperti gelombang pasang. Menekan. Bersamaan dengan teriakan Yuda, rune abu-abu aneh muncul entah dari mana di permukaan platform. Rune abu-abu langsung terbang di atas bel emas dan melepaskan lingkaran cahaya abu-abu. Lingkaran cahaya aneh mengikuti bagian atas lonceng emas dan menyelimuti area di bawahnya. Setelah itu, energi kuat yang melonjak di dalam lonceng emas langsung ditekan. Sementara Yuda menggunakan seluruh kekuatannya untuk menekan turbulensi energi yang sangat besar, Zutong juga telah menyelesaikan perbaikan rune yang rusak sebelum menghilang. Hampir saja. Mereka berempat menghela nafas lega. Para master prasasti yang sedang menonton dari bawah juga mengeluarkan keringat dingin untuk mereka. Pergantian peristiwa yang tiba-tiba tadi benar-benar mendebarkan. Untungnya reaksi Yuda dan Zutong cukup cepat. Jika tidak, konsekuensi serangan balik dari heavenly energy rune tidak akan terbayangkan. Maafkan aku. Wajah Wenhong sepucat kertas. Matanya dipenuhi rasa panik dan menyalahkan diri sendiri yang belum memudar. Kesalahannya barusan hampir merugikan empat orang. Jangan bilang lagi. Tidak ada yang perlu Anda lakukan sekarang. Kamu boleh pergi dulu. Zutong berkata dengan suara rendah. Jelas dia masih tidak puas dengan kesalahan Wenhong. Wenhong mengepalkan tangannya dan menatap Yuda. Yang terakhir menganggup dan memberi isyarat agar Yuda pergi lebih dulu. Saudara Chuhen, apakah kamu masih bisa bertahan? Yuda bertanya. Ya, jawab Chuhen dengan sungguh-sungguh. Matanya yang dalam dipenuhi tekat. Meskipun situasi saat ini sangat tak tertahankan, kondisi pikiran Chuhen masih stabil seperti batu. Dia tidak terlalu terpengaruh. Baiklah, Zutong. Ukir rune yang diserahkan Wenhong menjadi sebuah alat rune. Yuda terus memberikan instruksi. Apakah Anda yakin ingin melanjutkan? Zutong bertanya. Kita sudah sampai sejauh ini. Tidak ada alasan untuk menyerah. Baiklah. Alis Zutong dipenuhi dengan keseriusan dan kerumitan. Dia segera mulai mengintegrasikan rune yang telah dibentuk Wenhong ke dalam lonceng emas dan mengukirnya menjadi rune alat. Dibandingkan dengan gerakan halus dan familiar sebelumnya, kecepatan Zutong kali ini jelas jauh lebih lambat. Untuk memperbaiki rune yang rusak, Zutong telah menggunakan energi reiki dalam jumlah besar. Selain itu, dia telah menyelesaikan ukiran rune tersebut. Dia tidak punya banyak energi reiki yang tersisa. Empat jam berlalu dan Zutong akhirnya menyelesaikan pukulan terakhirnya. Dibandingkan sebelumnya, waktu yang dibutuhkannya tiga kali lebih lama. Yuda, aku sudah mencapai batas kemampuanku. Semuanya terserah padamu sekarang. Ketika pukulan terakhir dari alat rune selesai, Zutong terengah-engah. Dahinya dipenuhi keringat dan aura yang dipancarkannya sangat lemah. Yuda mengerutkan kening. Tingkat keparahan situasi ini jauh lebih besar dari yang ia bayangkan. Namun, masih ada seratus rune tingkat tinggi dan lima puluh rune tingkat menengah yang telah dipadatkan oleh Chuhen. Hanya dengan begitu masalahnya akan dianggap selesai. Bantu aku dengan lima puluh rune kelas menengah. Yuda berkata dengan suara rendah. Jika semuanya berjalan lancar, Yuda tidak membutuhkan bantuan Zutong. Namun, lebih dari separuh energi reikinya digunakan untuk menekan roh senjata ilusionari Spirit Bell. Kecelakaan tadi telah menyebabkan roh senjata ilusionari Spirit Bell terbebas dari alat rune. Begitu Yuda menarik kembali energinya, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Namun, sulit baginya untuk menjaga kedua belah pihak saat ini. Zutong menggelengkan kepalanya. Saya tidak bisa melakukannya lagi. Saya hanya dapat mengambil tiga puluh rune tingkat menengah. Tiga puluh kalau begitu. Saudara Chuhen, berikan seratus dua puluh rune pertama kepadaku. Yuda kemudian memisahkan untayan energi reiki lainnya dan bersiap untuk meneruskannya ke energi reiki Chuhen. Namun, ketika dua energi reiki bersentuhan, rune yang dibentuk Chuhen mulai bergetar hebat. Yuda terkejut dan dengan cepat menarik kembali energinya. Tidak mungkin. Zutong menggelengkan kepalanya dan berkata dengan menyesal, Yuda, jangan memaksakan dirimu. Kamu terlalu lemah. Di bawah panggung, ekspresi Wen Hong berubah lagi dan lagi. Rasa bersalah di matanya semakin kuat. Sebelumnya, Yuda Ben telah menghabiskan tiga hari melebur bahan logam tersebut tanpa istirahat. Dia pikir semuanya sudah siap tetapi siapa yang tahu bahwa dua orang yang dia janjikan untuk bertemu tidak datang. Dia hanya bisa memaksa Wen Hong dan Chuhen untuk mengisi kekosongan tersebut. Namun, jika semuanya berjalan lancar, Yuda dan Zutong akan mampu menyelesaikan tugas sulit ini dalam bentuk penyerahan rune. Namun kesalahan Wen Hong secara langsung menyebabkan situasi menjadi sulit untuk dilanjutkan. Huff, Zhen Yi, yang sedang duduk di kursi lebar di koridor, mencibir. Ada sedikit ejekan di antara alisnya. Seperti yang diharapkan, mustahil bagi mereka berempat untuk menyelesaikan heaven energy tool rune. Saudara Chuhen, ayo kita lakukan lagi. Yuda mengertakan gigi dan berkata dengan suara yang dalam. Yuda, aku menyarankanmu untuk tidak keras kepala. Zutong menghentikannya dan berkata, menuliskan rune alat dalam kondisi lemah adalah hal yang tabu bagi Master Rune. Sedangkan untuk saudara Chuhen, kami hanya bisa meminta maaf. Dalam keadaan seperti itu, Zutong juga memikirkan gambaran yang lebih besar. Dia tahu bahwa dengan kondisinya dan Yuda, mereka telah menyelesaikan pengukiran 150 rune yang tersisa. Karena mereka tahu bahwa mereka akan gagal, sangatlah bodoh untuk melanjutkan. Pada saat ini, Chuhen, yang selama ini diam, tiba-tiba membuka mulutnya. Saudara Yu, tolong tunjukkan posisinya untuk saya. Apa? Tunjukkan posisinya. Jantung semua orang berdetak kencang, bahkan Zutong dan Yuda pun tercengang. Melihat tekad di mata Chuhen, alis Yuda yang dirajut erat terangkat. Kemudian, dia dengan tegas menganggupkan kepalanya dan berkata, Tiga teratas, Sembilan rune. Begitu dia selesai berbicara, gelombang energi reiki muncul dari tubuh Chuhen. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, Sembilan rune, di bawah kendali Chuhen, terbang menuju lonceng emas dan menyatu ke dalamnya. Dengeng dengungan. 332. Ini. Melihat tanda alat mempesona yang muncul di dinding bel, ekspresi semua orang yang hadir berubah total. Semua pembuat prasasti di samping saling memandang, dan mereka semua melihat keheranan di mata satu sama lain. Chuhen sebenarnya ingin menyelesaikan 150 rune terakhir sendirian. Di dalam dan di luar panggung, bahkan Zutong dan Wen Hong pun terkejut. Di bawah tatapan terkejut semua orang yang hadir, Chuhen menyelesaikan prasasti 9 rune tanpa tekanan apapun. Di dinding bel, tanda-tanda alat yang indah berkembang dengan kilau yang cemerlang. Baiklah. Yuda mau tidak mau berseru kaget, matanya berbinar gembira. 4 di kanan, 7 rune. Segera, Chuhen mengendalikan energi reiki dan menggabungkan 7 rune berikutnya ke dalam lonceng emas. Kecepatan Chuhen tidak cepat, bisa dikatakan sangat lambat, tapi sangat stabil. Tanda alat pada lonceng emas itu seperti siput yang merayap, perlahan memanjang dan terbuka. Melihat pemandangan di depan mereka, orang-orang di sekitarnya sangat terkejut. Anak ini sungguh luar biasa. Sampai saat ini, aku belum pernah melihat Master Prasasti tingkat tinggi tingkat 5 yang dapat menuliskan penanda alat biduk surgawi ini. Ada harapan untuk sukses. Mungkin bukan itu masalahnya. Ada 100 rune tingkat tinggi dan 50 rune tingkat menengah. Ini merupakan tantangan besar bagi konsumsi energi reiki. Sungguh sebuah rune, baginya, ini sedikit memaksa. Titik. Semua orang berdiskusi dengan suara pelan, dan di sisi lain, tatapan Zen Yi sedikit dingin. Alisnya yang dirajut tipis sedikit memancarkan sedikit rasa dingin. Huff. Coba lihat berapa lama kamu bisa bertahan. Jangan berpikir bahwa penandaan alat biduk surgawi dapat diatur dengan mudah. Titik. Waktu berlalu menit demi menit. Yuda menunjuk ke posisi yang benar, dan Chu Hen menuliskan tanda alatnya. Keduanya perlahan bergerak maju dengan cara ini. Perasaan ini seperti siput yang merayap di tepi tebing. Tidak hanya lambat, ia bisa jatuh kapan saja dan hancur berkeping-keping. Dengan sangat cepat, siang hari surut dan malam tiba. Tidak ada seorang pun di halaman dalam yang tersisa, dan tidak ada pandangan yang beralih dari platform tinggi. Krune yang terang dan mempesona sangat mempesona di malam yang redup dan berkabut. Pola yang menutupi permukaan lonceng emas itu seperti busur petir berwarna perak, misterius dan menarik perhatian. Perasaan hati semua orang tegang, dan Chu Hen bahkan lebih fokus. Menurut instruksi Yuda, Chu Hen mencoba yang terbaik untuk menyelesaikan pola alat yang menurut orang lain sulit untuk diselesaikan. Dalam sekejap mata, malam berlalu. Ketika langit berubah cerah, Chu Hen sedang menuliskan tanda alat terakhir. Dalam keadaan normal, Yuda, Su Tong, dan yang lainnya akan menyelesaikan tugasnya dalam waktu kurang dari setengah jam. Namun, jika menyangkut Chu Hen, dia membutuhkan waktu lebih dari sepuluh jam. Meski begitu, yang ada hanya pujian dan kekaguman di hati setiap orang. Hanya pola alat terakhir yang tersisa. Namun, Chu Hen berjuang untuk bergerak maju. Wajah tampannya sudah memucat, dan aura yang dipancarkannya sangat lemah. Dia memberikan perasaan bahwa dia seperti lilin yang tertiup angin yang bisa padam kapan saja. Yuda, Su Tong, Wen Hong, dan yang lainnya memasang ekspresi serius di wajah mereka. Alis mereka berkerut, dan wajah mereka dipenuhi kecemasan. Mereka tidak sabar untuk membantu Chu Hen menyelesaikan pukulan terakhir. Namun, dalam keadaan seperti itu, tidak ada yang bisa membantunya. Saudara Chu Hen, lakukan yang terbaik. Yuda mengepalkan tangannya rat-rat sambil menyemangatinya di dalam hatinya. Namun, sejak awal, Chu Hen terjebak pada pola alat terakhir selama hampir dua jam berturut-turut. Kesadarannya terasa seperti ditekan oleh gunung yang mengjulang tinggi. Chu Hen merasakan kelopak matanya menjadi sangat berat, dan kepalanya berputar. Yang ingin dia lakukan hanyalah memejamkan mata dan tidur siang. Namun, dia tahu bahwa sekali dia menyerah, semua usahanya sebelumnya akan sia-sia. Semua kerja keras yang dia lakukan sebelumnya akan sia-sia. Tiba-tiba, matahari pagi menyinari awan tebal dan menyinari daratan luas. Cahaya suci yang menyilaukan bersinar di sisi wajah tegas Chu Hen. Wajah pucatnya agak tembus cahaya. Sudut mata Chu Hen menjadi dingin saat dia mengertakkan gigi. Seperti arus deras yang telah lama dipadamkan, tiba-tiba ia meletus. Selesai. Ham. Detik berikutnya, pola alat terakhir yang telah dibekukan selama hampir dua jam terbuka di dinding bel. Cahaya perak terang itu seperti cahaya bintang jatuh yang menembus langit malam. Dalam sekejap, mata semua orang melebar dan rahang mereka ternganga. Yuda, Zhu Tong, dan Wen Hong mengangkat alis mereka saat mata mereka bersinar terang. Sukses. Haha, cantik sekali. Saudara Chu Hen, kerja bagus. Dong. Setelah itu, bel berbunyi sangat keras dan jelas terdengar dari peron. Gelombang suara yang tak terlihat dan kuat menyebar ke segala arah, menyebabkan tanah berguncang hebat. Gendang telinga semua orang sakit dan pikiran mereka terguncang. Pola alat roh surgawi pada lonceng emas berkedip-kedip seperti kilat, memancarkan cahaya yang sangat terang. Aura yang luas dan kuat meledak dari lonceng emas, menyebabkan angin kencang yang sangat dingin meningkat. Debu di tanah tersapu. Aura yang mengejutkan. Seperti yang diharapkan dari 50 senjata spiritual teratas. Di tengah hirup pikuk kerumunan, pola perkakas indah pada Bell dengan cepat memudar. Pola cahayanya berangsur-angsur meredup, dan aura yang dipancarkannya juga menghilang. Pada akhirnya, suara itu kembali menjadi dengungan logam yang dalam. Generasi baru dari ilusionari spirit Bell setelah lahir ke dunia. Saudara Chu Hen, kamu baik-baik saja. Sosok Bik Yu bergerak dan dia melintas ke sisi Chu Hen. Lalu, dia mengeluarkan pil merah dan menyerahkannya. Pil pemulihan, dapat dengan cepat memulihkan energi yang habis. Terima kasih, kakak Yu. Wajah Chu Hen dipenuhi rasa terima kasih. Dia menerima pil pengisian energi dan menelannya. Wuss. Saat pil pengisian energi memasuki perutnya, perasaan menyegarkan menyebar ke seluruh tubuhnya. Pikiran Chu Hen bergetar, dan matanya menjadi jernih. Pusing yang dia rasakan barusan segera kembali padanya. Ketidaknyamanan di tubuhnya hilang dalam sekejap mata. Chu Hen menghela nafas lega, dan matanya kembali bersemangat. Pil pengisian energi ini sungguh luar biasa. He he, pil pengisian energi tidak ada gunanya lagi. Manfaatnya hanya bisa menghilangkan rasa lelah. Aku akan memberimu beberapa kali lagi. Yu da tertawa. Zhu Tong dan Wen Hong, yang telah kembali ke panggung, berjalan mendekat. Haha, adik Chu Hen, kamu benar-benar memberi kami kejutan yang tidak terduga. Mereka mengira tidak ada harapan untuk sukses, namun siapa sangka Chu Hen akan ulet seperti siput dan bertahan hingga akhir. Saat ini, tidak ada orang yang tidak berseru kagum. Yu da menepuk bahu Chu Hen, dan Chu Hen berdiri dan berjalan menuju lonceng roh ilusi. Badan lonceng emas gelap tampak seperti terbuat dari perunggu, dan rune yang saling bersilangan tampak seperti karakter kuno. Chu Hen mengulurkan tangan dan menyentuh dinding bel yang kokoh. Sedikit kehangatan mengalir melalui ujung jarinya, dan energi aneh mengalir ke tubuhnya, seolah-olah keduanya terhubung oleh darah. Dengeng dengungan. Seiring dengan gelombang energi yang hidup, afinitas familiar dilepaskan dari ilusionari spirit bel. Saudara Chu Hen, kamu telah memulihkan setidaknya 90 persen kekuatanmu. Saat roh senjata dan tubuh perlahan menyatu, saya yakin Anda akan dapat memulihkan kekuatan asli Anda. Kata Yuda. Chu Hen mengangguk. Kakak Yu, Kakak Wenhong, Kakak Zhu Tong, aku tidak tahu bagaimana harus berterima kasih. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku. Zhu Tong melambaikan tangannya. Yuda mengundangku ke sini, aku akan meminta hadiah padanya jika waktunya tiba. Wenhong masih meminta maaf. Kamu tidak perlu berterima kasih padaku, aku hampir mengacaukan segalanya. Saudari Wenhong, jangan salahkan dirimu sendiri. Tidak ada yang bisa memastikan dengan pasti tentang hal semacam ini. Bagaimana bisa sepatumu tidak basah jika sering berjalan di tepi sungai? Itu benar. Yuda ikut menimpali, dan dia berkata, dalam profesi kita sebagai ahli prasasti, bagaimana kita bisa mengingat satu kesalahan saja. Anda tidak perlu khawatir tentang hal itu. Mendengar mereka berdua menghiburnya, dendam di hati Wenhong lenyap. Titik. Keberhasilan perbaikan lonceng roh ilusi pasti menyebabkan para pembuat prasasti lain yang telah menyertai mereka sepanjang hari untuk menghela nafas. Wajah penghasut masalah ini, Zen Yi, tertutup lapisan es yang tebal. Dia awalnya berpikir bahwa dengan menghentikan dua ahli prasasti tingkat tinggi, dia akan dapat merusak rencana Yuda dan Chuhen. Siapa sangka kombinasi ini ternyata mampu menyelesaikan teknik jimat yang begitu kuat seperti rune alat energi surgawi. Karena itu, ketenaran Chuhen sekali lagi akan naik ke tingkat yang lebih tinggi. Titik. Setelah berkomunikasi dengan Yuda, Xu Tong, dan Wenhong, Chuhen mengambil ilusionari spirit bell dan meninggalkan guild. Menurut harga guild, Chuhen harus membayar Yuda sekitar 100 ribu batu kristal asal bermutu tinggi sebagai kompensasi untuk memperbaiki lonceng roh ilusi. Tentu saja bisa dibayangkan Yuda tidak akan menerima batu kristal asal Chuhen dan langsung menolaknya. Karena kontak selama beberapa hari terakhir ini, hubungan antara Chuhen, Yuda, dan Wenhong menjadi lebih dekat. Mengesampingkan apakah tujuan awal Yuda adalah untuk mengikat Chuhen, hanya berdasarkan bantuan sepenuh hati Chuhen dalam memperbaiki lonceng roh ilusi, itu sudah cukup untuk menunjukkan bahwa Chuhen adalah orang yang pantas untuk dijadikan teman. Setelah meninggalkan guild, Chuhen langsung kembali ke prefektur Tensei. Suasana hati Chuhen masih sangat baik, karena perbaikan lonceng roh ilusi telah memungkinkannya memiliki kartu truf lainnya. Harta karun yang berada di peringkat 50 besar peringkat senjata roh sama sekali bukan harta karun biasa. Hari ini adalah hari di mana instruktur Silan mengajar. Setelah kembali ke akademi, Chuhen langsung pergi ke pasak hutan Meple. Pendaftaran telah dimulai, dan sebagian siswa baru telah diatur untuk masuk akademi. Suntikan darah baru ini memenuhi prefektur Tensei dengan vitalitas yang kuat. Sebagai juara double roll battle, Chuhen kini menjadi fokus perhatian kemanapun dia pergi. Sepanjang jalan, tidak ada kekurangan tatapan kagum dan seruan gembira. Setelah beberapa saat, Chuhen tiba di pasak hutan Meple. Matahari pagi menyinari tubuhnya dengan hangat, dan lingkungan yang familiar perlahan muncul di pandangan Chuhen. Memikirkan konten baru apa yang akan diajarkan instruktur Silan hari ini, Chuhen mau tidak mau mempercepat langkahnya. Segera, Chuhen melihat Li Huye, Zhou Lu, He King Yuan, dan siswa lain dari tim Silan. Namun, yang mengejutkannya, suasana hari ini tampak sedikit aneh. Tiga ratus tiga puluh tiga. Ada apa dengan kalian? Ketika Chuhen tiba di tunggul hutan Meple, dia melihat Li Huye, Zhou Lu, He King Yuan, dan siswa lainnya dari tim Silan tampak tak bernyawa. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menunjukkan ekspresi bingung. Mata Liu Yue merah, seolah dia baru saja menangis. Di mana mentor Silan? Chuhen bertanya. Kaka senior Chuhen, mentor Silan, dia, dia meninggalkan akademi, Li Huye terisak, suaranya dipenuhi kesedihan dan kesedihan. Apa? Mata Chuhen melebar dan dia sangat terkejut. Guru pergi. Kemana dia pergi? Kembali ke tempat asalnya, Jisian, yang memiliki ekspresi muram, berjalan mendekat dan melemparkan surat kepada Chuhen. Inilah yang mentor tinggalkan untukmu. Tah! Chuhen tanpa ragu meraih surat itu di tangannya dan membukanya dengan sedikit kegembiraan. Kemudian, beberapa baris kata-kata indah dan hidup muncul di depan matanya. Chuhen, maafkan mentor karena pergi tanpa pamit. Tempatku bukan di sini. Lima tahun lalu, adik laki-laki saya, yang saya andalkan sejak kecil, meninggal karena kecelakaan. Saya berkecil hati dan mengembara ke sini hanya untuk melupakan kepedihan masa lalu. Kamu memiliki terlalu banyak tentang dia di dalam kamu. Seringkali saat aku bersamamu, aku merasa Siken berdiri di sampingku. Pada awalnya, aku memperlakukanmu sebagai dia. Tapi kemudian, aku mengerti bahwa kamu tidak akan pernah menjadi Siken. Anda hanya Chuhen. Saya senang telah menghabiskan lebih dari satu tahun bersama Anda. Karenamu juga aku keluar dari bayang-bayang kepergian Siken. Saatnya aku kembali ke tempat asalku. Kami pasti akan bertemu lagi di masa depan. Mentor selalu percaya bahwa kerajaan bintang suci kecil ini tidak akan mampu menjebakmu. Terakhir, saya berharap Anda rok akan terbang mengikuti angin dan terbang sejauh 90 ribu mil. Si Lan menulisnya secara pribadi. Melihat empat kata terakhir, Si Lan menulisnya secara pribadi, lengan Chuhen gemetar dan dia memegang surat itu rat-rat di tangannya. Kapan mentor pergi? Pagi ini, Ji Sian menjawab dengan dingin. Siu. Suaranya belum selesai bergema di udara ketika cahaya ungu menyala di depan mata semua orang bersamaan dengan hembusan angin yang sangat kencang. Detik berikutnya, Chuhen telah berubah menjadi gumpalan bayangan dan menghilang ke cakrawala. Di langit di atas ibu kota kekaisaran, kecepatan Chuhen secepat kilat, seperti meteor yang mengejar bulan. Kekuatan sayap bayangan ungu dilepaskan secara ekstrim. Sayap cahaya yang cemerlang berkedip-kedip dengan kilau kristal. Chuhen terbang dengan kecepatan penuh, menuju ke luar kota. Siapa yang berani terbang di ibu kota? Ketika mereka sampai di gerbang kota, para penjaga di tembok kota berteriak dengan marah dan menarik busur mereka. Sudut mata Chuhen menjadi dingin, tapi dia tidak memperhatikannya. Seperti pesawat ulang alik ringan yang telah melakukan perjalanan selama ribuan tahun, ia langsung terbang di atas kepala semua orang. Sebelum para penjaga di tembok kota bisa menembakkan panah mereka, hembusan angin kacau lewat, dan Chuhen meninggalkan mereka sambil menatap punggungnya. Semua orang tidak bisa menahan diri untuk tidak menggosok kepala dan saling memandang. Sepertinya itu Chuhen. Apa yang harus kita lakukan? Haruskah kita melaporkan hal ini kepada ketua? Laporan apa? Tahukah kamu bahwa pangeran bupati pergi jalan-jalan dengan Chuhen malam itu? Jaga saja gerbang kotamu dengan patuh. Tutup mata saja terhadap hal itu. Berita bahwa Chuhen dan Huang Fooking berhubungan baik telah menyebar ke seluruh kota beberapa hari yang lalu. Bahkan ada orang yang melihat langsung mereka berdua berjalan-jalan di tepi danau tengah kota pada malam hari. Dengan status dan identitas Huang Fooking, belum lagi Chuhen terbang di atas ibu kota, bahkan jika dia terbang sembarangan di istana, para penjaga mungkin akan menutup mata. Setelah meninggalkan ibu kota kekaisaran, Chuhen tidak berhenti sejenakpun. Pakaiannya berkibar tertiup angin kencang. Sedikit kesedihan muncul di mata Chuhen yang semakin dalam. Selama setahun terakhir, setiap kebaikan yang ditunjukkan Si Lan kepadanya melonjak dalam hatinya. Chuhen tiba-tiba teringat percakapannya dengan Si Lan di hutan mepel sehari sebelum turnamen daftar surga enam negara. Daun mepel merah seperti kupu-kupu yang tertiup angin, dan Si Lan duduk di bawah pohon mepel seperti peri dunia lain. Saat itu, Si Lan tampak sedikit tidak biasa. Chuhen terutama ingat bahwa Si Lan mengatakan sesuatu yang sangat serius kepadanya saat itu. Berjanjilah padaku bahwa kamu akan kembali dengan selamat. Di balik kelembutan yang tulus itu, ada jejak kesedihan karena perpisahan yang akan segera terjadi. Sekarang sepertinya Si Lan sudah berencana untuk pergi saat itu. Namun, karena turnamen daftar surga sudah dekat, dia tidak ingin perhatian Chuhen terganggu. Di saat yang sama, dia juga menunggu Chuhen memenuhi janjinya untuk kembali dengan selamat. Itu sebabnya dia menunda kepulangannya sampai sekarang. Sama seperti ketika Chuhen sedang memulihkan diri setelah turnamen, setiap kali Si Lan datang mengunjunginya, dia akan membawa magnolia putih bersih. Dia akan membawa magnolia baru dan mengambil magnolia lama. Mungkin itu sebuah petunjuk. Meskipun Chuhen memiliki banyak kesempatan untuk memperhatikan perilaku Si Lan yang tidak biasa, dia tidak terlalu memikirkannya. Sekarang Si Lan tiba-tiba pergi, Chuhen terkejut. Guru, izinkan saya secara pribadi mengucapkan selamat tinggal kepada Anda. Mata Chuhen bersinar dengan cahaya yang tegas. Dia tidak bisa menahan diri untuk meningkatkan kecepatannya sekali lagi. Empat jam berlalu berturut-turut, dan Chuhen terbang beberapa ratus kilometer dengan kecepatan tinggi. Meskipun dia hanya terbang dekat dengan tanah dan melompat di ketinggian rendah, esensi sejati Chuhen dikonsumsi dengan kecepatan yang sangat cepat. Chuhen mengatupkan giginya, menahan kekuatan fisiknya yang semakin lemah, dan masih dengan keras kepala mengejarnya. Jika dia tidak bisa mengucapkan selamat tinggal pada Si Lan, Chuhen tidak layak atas kebaikannya. Namun, ini sepertinya ditakdirkan untuk menjadi penyesalan besar bagi Chuhen. Bam! Chuhen, yang telah berlari dengan liar selama beberapa ratus kilometer, tidak dapat mengedarkan setegup kibatin karena kurangnya kekuatan fisiknya. Dia terhuyung dan langsung terjatuh. Dia berguling beberapa kali di tanah dan jatuh dengan wajah tertutup tanah. Karena tulisan rune energi surgawi pada lonceng roh ilusi, Chuhen telah menghabiskan banyak kekuatan fisiknya. Bahkan jika dia telah mengonsumsi pil pemulihan asal, pil itu hanyalah sebuah pil. Itu tidak dapat terus-menerus mengisi kembali tubuh. Dan, Chuhen telah berlari begitu lama tanpa henti. Itu cukup untuk menghabiskan esensi sejatinya. Titik. Chuhen duduk dari tanah dengan susah payah. Dadanya naik dan turun dengan keras saat dia terengah-engah. Wajah aslinya yang pucat kini benar-benar tanpa darah. Melihat pegunungan dan sungai yang subur dan tak berujung, Chuhen mengerutkan kening. Dia mengangkat tangan kanannya dan dengan keras menghantamkannya ke batu di belakangnya. Bam! Suara teredam yang berat meledak, dan retakan padat menyebar di atas batu. Pada saat yang sama, darah merah mengalir dari selas-sela jari Chuhen. Dalam pukulan ini, Chuhen tidak menggunakan sedikitpun kekuatan batin atau esensi sejati. Itu murni tindakan bawah sadar karena kesal. Titik. Tiba-tiba, angin sepoi-sepoi bertiup melalui hutan, mengangkat dedaunan yang berguguran di tanah. Kamu tidak boleh kekanak-kanakan seperti itu. Suara halus dan lembut memasuki telinga Chuhen. Chuhen kaget dan buru-buru mengangkat kepalanya. Dia melihat belasan meter di depannya, sesosok tubuh tinggi dan ramping tiba-tiba muncul di garis pandangnya. Ini adalah wanita cantik dengan rambut umu panjang. Dia memiliki penampilan yang sangat cantik dan temperamen yang anggun dan seperti dunia lain. Dia cantik dan mengharukan. Mentor, mata Chuhen berbinar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan yang mendalam. Silan memandangnya, menggelengkan kepalanya ringan, dan menghela nafas. Lalu, dia perlahan berjalan menuju Chuhen, lalu berlutut di sampingnya. Tangannya yang cantik dan ramping seperti batu giok dengan lembut memegang tangan kanan Chuhen yang berlumuran darah. Kemudian, dia mengeluarkan botol giok yang sangat indah. Dia melepas sumbatnya dan menuangkan bubuk hijau muda ke luka lainnya. Gerakan Silan sangat ringan, dan matanya yang lembut dan indah diliputi riak yang dangkal. Hati Chuhen tidak bisa menahan sedikitpun gemetar, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Apakah sakit? Mata indah Silan sedikit terangkat, dan dia menatapnya. Chuhen menggelengkan kepalanya. Mentor, apakah Anda menunggu saya di sini? Silan tidak menjawab, yang dianggap sebagai persetujuan diam-diam. Dia awalnya ingin pergi tanpa menoleh ke belakang, tetapi saat dia keluar dari ibu kota, dia menyadari bahwa dia memiliki ikatan yang tidak dapat disangkal dengan seseorang di kota ini. Dan dia juga tahu bahwa Chuhen pasti akan mengejarnya. His! Silan merobek salah satu sudut gaunnya, lalu membalu telapak tangan Chuhen. Bagaimanapun juga, kamu tetap datang. Bibir merah Silan bergerak sedikit. Jika saya tidak mengucapkan selamat tinggal kepada Anda secara pribadi, bagaimana saya bisa layak menerima perawatan Anda selama lebih dari setahun? Kata Chuhen dengan sungguh-sungguh. Mata Silan sedikit bergetar, dan dia dengan lembut mengikat perbannya. Bukankah aku meninggalkan surat untukmu? Di situ tidak disebutkan tujuanmu. Bagaimana aku bisa menemukanmu di masa depan? Chuhen tidak mencoba membujuknya untuk tinggal karena dia tahu bahwa ini sebenarnya bukan tempat di mana Silan harus tinggal. Silan menatapnya dan berbicara dengan suara lembut. Sekte Seribu Bangau. Sekte Seribu Bangau. Chuhen sedikit terkejut, apakah itu Sekte Asalmu? Ya. Baiklah. Aku pasti akan pergi ke Sekte Seribu Bangau untuk mencarimu di masa depan. Chuhen mengepalkan tangannya sementara cahaya tegas berkedip di matanya. Meskipun dia bahkan tidak tahu di mana Sekte Seribu Bangau berada. Silan menyeringai dan berdiri, sudah waktunya aku pergi. Memekik. Seekor elang putih yang megah terbang dari jauh dan berputar di langit di atas mereka. Chuhen juga berdiri, dan sedikit kengganan muncul di matanya. Hati-hati, mentor. Pada akhirnya, segala kengganan dan rasa syukur di hatinya menjelma menjadi kata-kata tersebut. Tidak peduli apa, setidaknya dia mengucapkan selamat tinggal secara langsung. Silan mengulurkan tangannya dan menepuk-nepuk rumput dan dedaunan yang menempel di tubuh Chuhen, dan matanya yang indah dipenuhi dengan kelembutan, jaga dirimu juga. Saya sangat menantikan pertemuan kita berikutnya. Begitu dia selesai berbicara, Silan dan Chuhen saling berpelukan sederhana. Mata Chuhen menjadi sedikit merah, dan kemudian dia melihat Silan naik ke punggung elang putih. Seiring dengan teriakan elang yang nyaring, sosok cantiknya perlahan-lahan terbang semakin jauh. Setidaknya aku mengucapkan selamat tinggal secara pribadi. Chuhen bergumam pada dirinya sendiri dengan suara rendah. 334. Pada malam hari. Di ibu kota kekaisaran, di sebuah rumah mewah yang didekorasi dengan megah. Jika dulu, istana ini pasti akan dipenuhi dengan musik setiap malam, anggur, dan daging. Namun, dalam beberapa bulan terakhir, anehnya tempat ini sunyi senyap. Sebuah lilin menerangi ruangan yang luas itu. Seorang wanita muda dengan wajah cantik dan temperamen mulia berdiri dengan tenang di dekat jendela, menata pemandangan di luar dengan linglung. Di tempat tidur di kamar, seorang pria muda sedang berbaring. Orang ini tidak lain adalah Wei King Fan. Dibandingkan dengan pemuda masa lalu yang bersemangat dan sombong, Wei King Fan terlihat sangat putus asa saat ini. Dia baru saja pulih dari luka seriusnya, dan wajahnya masih sedikit pucat. Dia menatap kosong ke pintu kamar seperti manusia kayu. Pada saat ini, wanita muda bangsawan itu menoleh untuk melihat Wei King Fan di tempat tidur dan berkata, jika kamu tidak mengatakan apa-apa, aku akan pergi. Ye Yu telah berada di sini selama beberapa hari. Namun, Wei King Fan diam dan tidak mengatakan apapun. Pada awalnya, Ye Yu masih bisa mentolerirnya, tapi setelah beberapa saat, dia agak kehilangan kesabaran. Mata Wei King Fan bergerak sedikit, dan dia menatapnya. Kamu menyesalinya. Menyesal apa? Heh, menurutmu apa yang aku sesali? Sekarang di seluruh ibu kota, bahkan anak berusia tiga tahun memuja Cu Hen itu, bukan? Nona Ye, apakah kamu tidak menyesal meninggalkannya? Senyuman dingin muncul di wajah Wei King Fan. Juara daftar bumi, juara daftar surga, dan bahkan ahli prasasti jenius yang baru saja kembali dari sekter roh dunia lain dikalahkan oleh Cu Hen beberapa hari yang lalu. Bahkan dikabarkan bahwa putri Huang Fu King secara pribadi datang mencari Cu Hen untuk berjalan-jalan. Baru-baru ini, seluruh ibu kota sepertinya tersapu oleh, Badai Cu Hen, dan semua orang di dinasti bintang suci tidak mengetahui nama Cu Hen. Namun, Wei King Fan terbaring di tanah seperti orang cacat. Kesenjangan antara keduanya telah mengalami transformasi yang sangat besar hanya dalam waktu satu tahun. Ye Yu mengepalkan tangannya dengan ringan, sedikit mengerucutkan bibir merahnya, dan menjawab dengan dingin. Kamu terlalu banyak berpikir. He he, benarkah? Senyuman di wajah Wei King Fan semakin dingin. Itu sangat dingin sehingga Ye Yu merasa itu sangat asing. Mata mantan menjadi dingin, dan nadanya sembrono. Buka bajumu. Apakah tamu? Ekspresi Ye Yu berubah. Apakah kamu tidak mengerti? Aku sudah menyuruhmu melepas semua pakaianmu. Wei King Fan turun dari tempat tidur, matanya menunjukkan rasa dingin yang menyeramkan. Saya menghabiskan begitu banyak sumber daya untuk Anda. Anda harus memberi saya sesuatu sebagai imbalannya. Jika kamu masih ingin mendapatkan keuntungan dariku, kamu harus melayaniku dengan baik malam ini. Melihat Wei King Fan yang mendekat perlahan, kepanikan muncul di wajah Ye Yu. Saat ini, Wei King Fan terlihat sangat asing baginya. Atau mungkin, inilah wajah aslinya. Apa yang ingin kamu lakukan? Jangan mendekatiku. Huff. Jalang. Mata Wei King Fan penuh dengan ejekan. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir. Buka semua pakaianmu, berlutut di tanah, dan merangkak di depanku. Jika tidak, Anda tidak hanya tidak bisa tinggal di ibu kota, tetapi keluarga Ye Anda di kota hujan mengamuk juga tidak akan memiliki akhir yang baik. Ye Yu sedikit bingung, wajahnya penuh kecemasan. Namun, semakin dia seperti ini, Wei King Fan semakin bahagia tertawa. Saat ini, di matanya, Ye Yu tidak lebih dari mainan. Dia melangkah maju dan menekan bahunya, wajahnya penuh kedengkian. He he, aku seharusnya lebih berterus terang. Apa hakmu? Jalang, bertingkah seperti Sundere di depanku. Apakah kamu pikir kamu layak memberiku wajah? Kamu pikir kamu siapa? Setelah mengatakan itu, Wei King Fan hendak merobek pakaiannya. Ye Yu menjadi pucat karena ketakutan, mendorongnya menjauh, dan memarahi dengan dingin. Wei King Fan, kamu sampah. Kamu berani memarahiku. Wajah Wei King Fan pucat. Hef, jadi bagaimana kalau aku memarahimu? Ye Yu juga sangat marah, menunjuk ke arahnya dan memarahi. Bukankah kamu bertanya padaku apakah aku menyesalinya? Benar sekali, saya menyesalinya. Sejujurnya, saya sudah mencari Chu Han, dan dia sudah memaafkan saya. Dia bilang kalau kamu berani menyentuhku, dia akan membuatmu berharap kamu mati. Setiap kalimatnya berat, dan setiap kata menyayat hati. Wei King Fan tercengang dengan omelan Ye Yu. Betach, kamu memohon padanya lagi. Itu benar, aku di sini untuk memberitahumu agar tidak menggangguku di masa depan. Kalau tidak, Chu Han tidak akan melepaskanmu. Setelah mengatakan itu, Ye Yu langsung bergegas keluar pintu, buru-buru melarikan diri dari tempat ini. Jalang, berhenti di situ. Mendengar suara marah Wei King Fan di belakangnya, Ye Yu merasa marah, sedih, dan malu. Dia benar-benar tidak menyangka akan ada hari di mana dia harus menggunakan nama Chu Han untuk menakut-nakuti Wei. King Fan pergi. Semua ini adalah pembalasan. Wei King Fan gagal mengejar Ye Yu, dan sangat marah hingga dia terus menghancurkan barang-barang di dalam ruangan. Segala sesuatu yang bisa dihancurkan hancur berkeping-keping. Namun, Chu Han, yang berangkat di pagi hari, tidak kembali sampai malam hari. Jalanan malam yang ramai sangat makmur, dengan orang-orang datang dan pergi, dan lampu-lampu terang. Kepergian silan membuat Chu Han merasakan kehampaan di hatinya. Namun, karena dia tahu kemana dia pergi, itu berarti dia bisa menemuinya kapan saja di masa depan, yang juga merupakan semacam kenyamanan. Eh. Tepat pada saat ini, sosok yang familiar dan halus tiba-tiba muncul di garis pandang Chu Han. Xiao Yao. Chu Han mengangkat alisnya, dan melihat bahwa di jalan puluhan meter di depannya, Ye Yao terus-menerus melihat sekeliling dan mengajukan pertanyaan di tengah kerumunan, seolah dia sedang mencari seseorang. Chu Han baru saja hendak pergi mencarinya, tapi Ye Yao buru-buru pergi ke arah yang ditunjukkan oleh orang yang lewat. Apa yang dicari gadis ini? Wajah Chu Han menunjukkan ekspresi bingung. Melihat penampilannya, dia terlihat sangat cemas. Setelah sedikit ragu, Chu Han mengikuti di belakang Ye Yao. Kira-kira sebentar lagi, Chu Han mengikuti Ye Yao ke sebuah istana yang megah. Gerbang istana setengah terbuka, dan cahaya terang di dalamnya bisa terlihat samar-samar. Ini seharusnya menjadi tempat di mana Wei King Fan, bajingan itu, tinggal. Aku ingin tahu apakah adikku akan ada di sini. Ye Yao mondar-mandir di gerbang, menggigit bibir kecilnya dengan gigi peraknya, dan wajah mungilnya yang lucu penuh keraguan. Setelah ragu-ragu sejenak, jejak tekat muncul di mata Ye Yao. Kemudian, dia melangkah ke dalam istana. Saat melihat Ye Yao memasuki istana, mata Chu Han sedikit menyipit, dan ada makna mendalam yang muncul di antara alisnya. Sepertinya Ye Yu hilang, dan Ye Yao mengkhawatirkannya, jadi dia berlari keluar mencarinya di malam hari. Saat Chu Han hendak menyelinap masuk dengan tenang, dia melihat sosok yang sedikit tergesa-gesa datang dari luar. 335 Di malam hari, Chu Han, yang baru saja kembali ke ibu kota kekaisaran, secara tidak sengaja menemukan Ye Yao yang cemas yang telah membuntutinya sepanjang perjalanan ke sini. Melihat Ye Yao memasuki istana mewah sendirian, saat Chu Han hendak menyelinap masuk, dia melihat sosok lain yang sepertinya sedang terburu-buru masuk dari luar. Secara kebetulan, sosok itu juga melihat Chu Han, dan ekspresinya berubah drastis, matanya dipenuhi keterkejutan. Chu Han, apa yang kamu lakukan di sini? Heh, jadi itu antek Wei King Fan. Pihak lainnya tidak lain adalah pelayan pribadi Wei King Fan, Wei Han. Desir. Begitu dia selesai berbicara, udaranya sedikit bergetar, dan pada saat berikutnya, telapak tangan yang kuat dan sedingin es langsung mencengkram tenggorokan Wei Han. Yang terakhir menjadi pucat karena ketakutan, wajahnya dipenuhi ketakutan yang dalam. Jangan, jangan bunuh aku, aku mohon. Apa, bukankah kamu begitu sombong sebelumnya? Sekarang kamu bertingkah seperti pengecut. Senyuman lucu muncul di wajah Chu Han. Ketika dia pertama kali tiba di ibu kota kekaisaran dan berpartisipasi dalam kompetisi bela diri pendatang baru, Wei Han diam-diam membuntuti Chu Han dan mencoba membunuhnya. Untungnya, rumah lima bintang surgawi dan tanda pagar 39, instruktur, Song Chengli, telah menghentikannya tepat waktu, dan Chu Han nyaris lolos dari kematian. Segalanya berbeda sekarang, dan Chu Han saat ini bukanlah seseorang yang bisa digoyahkan oleh Wei Han. Menerima tatapan dingin Chu Han, Wei Han memasang ekspresi memohon di wajahnya. Chu Han, Tuan muda Chu Han, tidak, Tuan Chu Han, saya hanya bekerja untuk Tuan muda saya. Aku tidak berani melanggar perintahnya. Hehehe, aku penasaran seperti apa ekspresi Wei King Fan saat dia mendengarmu mengucapkan kata-kata seperti itu. Aku akan menanyakan sesuatu padamu sekarang, jika kamu mengatakannya dengan jujur, aku akan melepaskanmu hari ini. Kalau tidak, huh, saya akan bicara, saya akan bicara, saya akan menceritakan semua yang saya tahu. Apa tujuan Wei King Fan mendekati saudara perempuan keluarga Ye? Sejak awal, Chu Han tidak mengira Wei King Fan mengejar Ye Yu karena dia menyukainya. Meskipun Ye Yu cantik alami, ada banyak wanita di kota kekaisaran yang lebih baik darinya. Bagaimana mungkin orang yang sombong dan sombong seperti Wei King Fan rela berkorban secara membabi buta? Ini, Wei Han ragu-ragu. Aku akan memberimu hitungan ketiga. Aku tidak punya waktu untuk ngobrol denganmu di sini, jawab Chu Han dengan dingin. Ekspresi Wei Han panik, dia mengertakan gigi dan berkata, Tuan mudaku perlu meminjam kekuatan milik Ye Yu, garis keturunan lunar battle body untuk berkultivasi ganda dengan miliknya. Tubuh pertempuran matahari terik, dan mencapai batas tubuh mendalam Yin Yang, garis keturunan. Tubuh mendalam Yin Yang. Chu Han mengerutkan kening. Bisakah itu dilakukan? Tidak, saya tidak tahu. Tapi konon salah satu nenek moyang kita berhasil sebelumnya. Huh, sehingga Wei King Fan ingin memanfaatkan Ye Yu, tidak heran dia berusaha keras untuk menyenangkannya. Chu Han mencibir dengan acuh tak acuh. Dia takut setelah Wei King Fan selesai menggunakan pihak lain, Ye Yu pasti akan ditinggalkan. Namun, wanita ini juga sangat sombong. Dengan kepribadiannya, dia mungkin tidak akan dengan mudah menyetujui permintaan Wei King Fan kecuali dia mendapatkan apa yang sebenarnya dia inginkan. Kalau begitu, hilangnya Ye Yu kemungkinan besar terkait dengan masalah ini. Apakah Ye Yu ada di dalam? Chu Han bertanya dengan suara rendah. Ya, Tuan, jawab Wei Han dengan nada sedikit panik. Sekarang setelah dia mengungkap rahasia Wei King Fan, kemungkinan besar dia tidak akan punya tempat lagi di kota kekaisaran di masa depan. Jawaban yang sangat bagus. Sesuai perjanjian, aku akan mengampuni nyawamu. Bam! Begitu dia selesai berbicara, Chu Han mengangkat tangannya dan menamparnya di dada pihak lain. Wei Han memuntahkan seteguk darah dan menggelinding seperti karung pasir. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Chu Han dengan tatapan penuh ketakutan dan ketakutan yang mendalam. Cahaya dingin melintas di mata Chu Han, dan tanpa berkata apa-apa, dia mengikuti Wei Han ke dalam istana. Dia tidak peduli tentang hidup atau mati Ye Yu, dia juga tidak ingin peduli. Namun, terhadap gadis baik hati seperti Ye Yao, yang seperti adik perempuannya, Chu Han tidak bisa hanya menonton saat dia berada dalam bahaya. Kak, kamu di sini. Rumah besar itu kosong, dan Ye Yao merasa sedikit takut. Namun, ketika dia memikirkan bagaimana Ye Yu tidak kembali selama beberapa hari, dia menguatkan dirinya dan berjalan menuju halaman dalam. Embusan angin dingin bertiup lewat, dan Ye Yao tidak bisa menahan diri untuk tidak menciutkan kepalanya. He he, Yao kecil, kamu di sini. Tepat pada saat ini, sebuah suara aneh mengejutkan Ye Yao. Apakah kamu mencoba menakutiku sampai mati? Ye Yao menatap tajam ke arah Wei King Fan, yang berdiri di luar pintu, dan berkata, Di mana adikku? Apakah dia di sini? Senyuman Wei King Fan sedikit menyeramkan, dan dia berkata dengan nada ringan, Tentu saja, tapi dia keluar dan akan segera kembali. Kamu bisa menunggunya di ruang tamu. Dengan itu, Wei King Fan berbalik dan memasuki ruang tamu terlebih dahulu. Ye Yao sedikit mengernyit, dan mengerucutkan bibirnya. Dia berpikir sejenak, dan berkata, Tidak, saya akan menunggunya di sini. Apa? Apakah kamu takut aku akan memakanmu? Mata Wei King Fan menunjukkan sedikit rasa dingin. Of, siapa yang takut padamu? Ye Yao menjawab dengan cepat. Oh iya, Ye Yu meninggalkan sesuatu untukmu. Dia bilang kalau kamu datang, aku harus memberikannya padamu. Sesuatu. Mata cerah Ye Yao melirik ke sekeliling saat dia merenung sejenak dengan linglung. Lalu, dia terus berjalan ke depan. Sudut bibir Wei King Fan melengkung menjadi senyuman puas saat dia melihat Ye Yao berjalan mendekat. Tapi saat dia hendak melangkah melewati pintu, Ye Yao tiba-tiba berhenti, Tunggu. Kamu bilang adikku keluar dan akan segera kembali. Sekarang maksudmu dia meninggalkan sesuatu untukku. Karena dia kembali, mengapa dia meninggalkan sesuatu untukku? He he, Yao kecil, kamu semakin pintar. Dengan senyuman sinis, mata Wei King Fan tiba-tiba menunjukkan kilatan mematikan. Dia langsung berlari ke depan, menekan bahu Ye Yao, dan mendorongnya ke dinding. Ye Yao menjadi pucat karena ketakutan, dan wajah cantiknya langsung berubah pucat. Wei King Fan, lepaskan aku. Adikku tidak akan melepaskanmu. He he. Wei King Fan tertawa sangat bangga, dan matanya yang merah dipenuhi dengan cahaya yang menyeramkan, seorang pelacur melarikan diri, dan yang lebih baik datang. Tidak ada momen di mana aku tidak ingin tidur dengan kalian, saudari. Gila? Wei King Fan, kamu bajingan, kamu gila. Saya tidak gila. He he. Aku sadar kalau kamu lebih menarik dari kakakmu. Saya yakin batas garis keturunan anda lebih murni daripada batas garis keturunan pelacur itu. Setelah berusaha keras, inilah saatnya saya mengumpulkan minat hari ini. Pelacur Ye Yu itu tidak tahu bagaimana menghargai bantuan, jadi aku akan mengambilnya darimu. Hahaha. Wei King Fan tertawa nakal, lalu dia mulai merobek pakaiannya. Ye Yao sangat bingung. Dengan tergesa-gesa, dia mengingat dua jimat bermutu tinggi yang diberikan Cu Hen padanya. Tapi saat dia mengeluarkannya, Wei King Fan mengangkat tangannya dan menamparnya. Huff, gadis bau, aku tidak akan membiarkanmu kabur lagi. Saat ini, Wei King Fan seperti serigala buas. Desis. Gaun di bahu Ye Yao langsung robek, dan sepotong kulit lembut seperti salju terlihat di udara. Ye Yao sangat ketakutan sehingga dia buru-buru menutupi dadanya dengan tangannya. Darah Wei King Fan mendidih, dan wajahnya garang. Dia sangat bersemangat. Ye Yao berjuang sekuat tenaga, tetapi di depan Wei King Fan, dia tidak memiliki kemampuan untuk melawan sama sekali. Air mata terus mengalir di matanya, dan penampilannya yang menyedihkan membuat hati seseorang sakit. Tapi semakin dia seperti ini, sifat binatang Wei King Fan semakin membengkak. Dengan senyum jahat di wajahnya, dia mengulurkan tangannya ke bagian pribadi dada Ye Yao. Namun, pada saat ini, kekuatan yang sangat menakutkan tiba-tiba muncul dari tubuh Ye Yao. Boom! Dalam sekejap, aura yang dipancarkan Ye Yao menjadi sangat dingin. Wei King Fan kaget, dan tubuhnya tiba-tiba bergetar. Detik berikutnya, dia melihat mata Ye Yao yang cerah dan berair tiba-tiba melonjak dengan cahaya hitam dan putih yang aneh. Ham! Cahaya hitam dan putih berubah menjadi dua ikan yin yang aneh yang berputar dari kepala ke ekor. Mata Ye Yao yang awalnya jernih sepertinya telah berubah menjadi sepasang mata aneh yang menyerupai diagram yin dan yang. Energi iblis yang tak ada habisnya menyebar ke segala arah, dan kekuatan dahsyat yang sebanding dengan aliran deras keluar dan menghantam tubuh Wei King Fan dengan kuat. Boom! Dampak mengerikan itu melonjak seperti gunung, dan ruang angkasa bergetar hebat. Wei King Fan langsung terlempar, menghantam beberapa pilar batu berturut-turut, dan jatuh dengan keras ke tanah. Retakan bersilangan menyebar ke segala arah dengan kaki Ye Yao sebagai pusatnya. Batu bata dan ubin beterbangan, dan puing-puing beterbangan kemana-mana. Dalam sekejap mata, bahkan seluruh halaman runtuh dengan suara keras. Darah merah terus menerus muncrat dari mulut Wei King Fan. Tulang rusuknya hancur total, dan organ dalamnya gemetar. Dia menatap Ye Yao di depannya dengan wajah penuh ketakutan. Apa yang sedang terjadi? Melihat sepasang mata aneh yang menyerupai diagram Yin dan Yang, seolah-olah dia sedang melihat datangnya kematian. Yao kecil, Chu Hen, yang mengikuti dari belakang, bergegas secepat yang dia bisa. Kakak Chu Hen. Ye Yao, yang juga dalam keadaan sangat panik, buru-buru berlari menuju Chu Hen. Namun, ketika Chu Hen melihat mata aneh Ye Yao, hatinya gemetar hebat. Perasaan seperti ini bisa langsung menimbulkan ketakutan yang tak terlukiskan pada diri seseorang. Yao kecil, kamu. Segera setelah itu, Chu Hen hanya merasakan sedikit kehangatan di matanya, dan cahaya ungu aneh muncul di kedalaman matanya. Kekuatan mata iblis sebenarnya telah aktif dengan sendirinya. Ham. Ruang itu sedikit bergetar, dan kekuatan tak berbentuk dan kuat dilepaskan dari mata Chu Hen. Aura kacau yang dipancarkan Ye Yao kemudian ditekan, dan seperti air pasang yang surut, aura itu dengan cepat menghilang. Cahaya hitam dan cahaya putih di mata Ye Yao menghilang, dan diagram Yin dan Yang yang menyerupai diagram Yin dan Yang kembali ke kejelasan aslinya. Namun, Ye Yao sepertinya tidak tahu apa yang terjadi padanya saat ini. Dia bergegas ke depan Chu Hen, langsung melemparkan dirinya ke pelukannya, dan memeluknya erat sebelum menangis. Kakak Chu Hen. Melihat Ye Yao, yang belum pernah merasa begitu bersalah sebelumnya, nyala api yang tak terlukiskan juga muncul di hati Chu Hen. Matanya yang sedingin es menyapu ke arah Wei King Fan seperti pedang tajam. Niat membunuh yang tak terbatas melonjak. 336. Dasar bajingan, aku akan mengambil nyawamu. Chu Hen menjadi marah ketika dia melihat Ye Yao dia niaya dalam pelukannya, dan niat membunuh yang kuat muncul dari matanya yang sedingin es. Wei King Fan bahkan lebih ketakutan saat dia berbaring di tanah dan berjuang tanpa henti. Kakak Chu Hen, jangan. Namun, saat Chu Hen hendak marah, Ye Yao memeluknya erat dan berteriak, Kakak Chu Hen, jangan pedulikan dia, ayo pergi. Sejujurnya, Ye Yao adalah orang yang paling ingin membunuh Wei King Fan. Namun, dia juga tahu betul bahwa begitu Wei King Fan meninggal, keluarga Wei pasti tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Dia tidak ingin membawa masalah yang sulit diselesaikan bagi Chu Hen. Chu Hen mengerutkan kening. Bahkan di saat seperti ini, Ye Yao masih memikirkannya, dan itu benar-benar membuat Chu Hen merasa tersentuh dan malu. Jika dia tidak berselisih dengan Wei Han di luar dan masuk lebih awal, Wei Han tidak akan terlibat. Saya tidak harus menderita begitu banyak. Kakak Chu Hen, aku tidak ingin tinggal di sini. Ayo pergi, Oke. Ye Yao menangis seperti bunga pir di tengah hujan, dan itu membuat hati seseorang sakit. Mata Chu Hen sedikit menyipit, dan dia menatap dingin ke arah Wei King Fan yang terbaring di tanah, dan berkata, Hef, sampah. Jika kamu berani mengambil langkah lain menuju Little Yao, aku, Chu Hen, bersumpah bahwa aku tidak akan menjadi laki-laki jika aku tidak membunuhmu. Dengan itu, Chu Hen mendukung bahu Ye Yao dan pergi. Hati Wei King Fan masih bergetar tanpa henti saat dia melihat mereka berdua menghilang di malam hari. Bahkan dia sendiri tidak menyangka bahwa dia akan sangat takut pada Chu Hen. Di depan Chu Hen, Wei King Fan bahkan tidak berani bernapas sembarangan. Batuk-batuk. Wei King Fan mengeluarkan aliran darah yang tak ada habisnya saat dia merangkak di tanah dengan susah payah, dan berseru dengan lemah, Wei, Wei Han, Wei Han. Desir. Angin kencang bertiup kencang, dan sesosok muda yang dingin dan serius muncul di halaman. Debu di tanah beterbangan ke udara. Seluruh tubuh orang ini memancarkan aura dingin. Yang mengejutkan adalah tangan kirinya kosong, dan sebagian lengan bajunya berayun lembut. Sepupu, sepupu, mata Wei King Fan berbinar dan dia segera berteriak. Sepupu, selamatkan, selamatkan aku. Sepupu. Pendatang baru itu tidak lain adalah siswa nomor 1 Akademi Beladiri Kekaisaran, Putra Pangeran Selatan, Huang Fuliang. Ibu kandung Huang Fuliang adalah adik perempuan dari Patriar Klan Wei dan juga Bibi Wei King Fan. Kedua klan itu berkerabat. Dapat dikatakan bahwa klan Wei dapat memperoleh pijakan di kota Kekaisaran karena kediaman Pangeran Selatan. Dibandingkan dengan Huang Fuliang yang bersemangat sebelumnya, aura yang dipancarkan Huang Fuliang sekarang sangat dingin. Kemunduran yang dideritanya di turnamen daftar surga berdampak signifikan pada dirinya. Huang Fuliang perlahan berjalan menuju Wei King Fan dengan tatapan acuh-ta'acuh di matanya. Apakah kamu ingin membunuh Cu Hen? Wei King Fan tercengang. Apa maksudnya? Saat ini, Cu Hen seperti matahari di langit. Bahkan persatuan Master Prasasti ingin mengikatnya. Bagaimana mereka bisa membunuhnya? Meski begitu, Wei King Fan mengangguk tanpa ragu. Ya, sepupu, apakah kamu punya cara? He he, tentu saja. Senyuman dingin muncul di wajah Huang Fuliang. Namun, sepupu, aku ingin kamu sedikit menderita dan membayar harganya. Apakah kamu bersedia? Tentu saja saya bersedia. Selama aku bisa membunuh bajingan terkutuk itu, aku tidak keberatan menderita sedikitpun. Baiklah, setelah aku membunuh Cu Hen, aku pasti akan memberitahumu. Begitu dia selesai berbicara, cahaya dingin keluar dari mata Huang Fuliang. Ujung jari tangan kanannya mengembun, dan dengan suara mendesing, seberkas cahaya perak yang sangat dingin meledak. His. Darah hangat bercecaran saat pancaran cahaya perak langsung menembus tenggorokan Wei King Fan. Darah segar mengalir keluar dan langsung mewarnai sebagian besar tanah menjadi merah. Wei King Fan meronta dan bergerak-gerak di tanah. Matanya dipenuhi rasa tidak percaya saat dia menatap wajah Huang Fuliang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa harga yang harus dibayar Zhang Xuan adalah nyawanya. Mata Wei King Fan kehilangan cahayanya saat hidupnya dengan cepat terkuras abis. Meskipun mereka sepupu, Huang Fuliang tidak ragu-ragu saat menyerang. Senyuman kejam perlahan muncul di wajahnya. Keluarlah. Seiring dengan suara acuh tak acuh Huang Fuliang, sesosok tubuh gemetar keluar dari halaman karena ketakutan. Muda, tuan muda Huang Fuliang, wajah Wei Han pucat dan dia tidak berani menatap Huang Fuliang. Di masa lalu, Wei Han berpikir bahwa tidak banyak orang di kota kekaisaran yang bisa dibandingkan dengan Wei King Fan. Namun, dibandingkan dengan Huang Fuliang, dia tidak ada apa-apanya jika dibandingkan. Apakah kamu melihatnya? Huang Fuliang tersenyum penuh minat. Ya. Wei Han menelan ludahnya dan berkata dengan hormat, Saya, saya melihat Cu Han masuk ke istana dan membunuh tuan muda saya. Hahaha. Huang Fuliang tertawa terbahak-bahak. Dia dengan lembut menepuk bahu Wei Han dan berkata, Setelah masalah ini selesai, kamu akan mengikutiku. Saya berjanji di sisi Wei King Fan, Anda akan menjadi lebih berharga. Terima kasih, terima kasih tuan muda Huang Fuliang. Apakah kamu tahu apa yang harus dilakukan selanjutnya? Ya. Kalau begitu aku serahkan padamu. Lalu, Huang Fuliang menjentikan lengan bajunya dan pergi. Tangan Wei Han yang gemetar mengepal. Dia memandang Wei King Fan yang meninggal di tanah dan menghela nafas panjang. Matanya menunjukkan cahaya dingin. Malam itu, seluruh kota gempar. Keesokan harinya, seluruh kota menjadi gempar. Kematian Wei King Fan menyebabkan keributan besar di ibu kota. Yang awalnya tidak damai. Apakah kamu mendengar, Wei King Fan terbunuh? Apa yang terjadi? Siapa yang berani sekali? Ini Chu Han. Ya Tuhan, tidak mungkin. Buktinya meyakinkan, pengikut Wei King Fan melihatnya dengan matanya sendiri. Dalam waktu kurang dari setengah hari, berita tentang Wei King Fan dibunuh oleh Chu Han telah menyebabkan keributan hebat yang dapat merobohkan gunung dan menjungkir balikan lautan di dalam ibu kota. Namun, pada saat ini, Chu Han sendiri tidak menyadari masalah ini. Di danau di tengah kota, sinar pertama matahari pagi perlahan-lahan menyebarkan kabut putih. Di bangku batu di tepi sungai, Ye Yao, yang mengenakan pakaian Chu Han, tertidur di pelukan Chu Han. Di wajahnya yang halus dan murni, ada noda air mata yang mengering. Namun, bahkan dari nafasnya, terlihat bahwa Ye Yao masih sangat tenang. Chu Han tidak menutup matanya sepanjang malam. Saat ini, pikirannya dipenuhi dengan pemandangan yang dia lihat malam sebelumnya. Bagaimana perubahan yang tak terbayangkan bisa terjadi pada tubuh Ye Yao? Sepasang mata yang menyerupai diagram Tai Chi Yin yang itu sebenarnya mampu mengaktifkan mata iblisnya sendiri. Ini benar-benar membingungkan. Kalau dipikir-pikir, bahkan batas garis keturunan Ye Yu hanyalah tubuh pertempuran Yin ekstrim. Kekuatan yang Ye Yao keluarkan tadi malam benar-benar menakutkan. Bahkan Waking Fan, yang lebih kuat darinya, tidak dapat menahannya. Apa sebenarnya yang terjadi? Mungkinkah itu mutasi garis keturunan? Oh. Saat Chu Han memikirkan hal ini, Ye Yao terbangun dari tidurnya. Chu Han menarik pikirannya, tatapan lembutnya mengandung rasa kasihan saat dia memandangnya. Apakah kamu sudah bangun? Ye Yao membuka matanya yang sedikit mengantuk dan menganggup puas. Seolah-olah dia hanya akan merasa nyaman saat berada di sisi Chu Han. Bahkan adiknya Ye Yu belum pernah merasakan rasa aman seperti itu. Biarkan saja kejadian tadi malam. Jangan terlalu memikirkannya. Chu Han mengusap kepalanya. Kakak Chu Han, saya tidak ingin kembali ke Provinsi Teifung. Mata jernih Ye Yao dipenuhi keraguan. Setiap kali dia memikirkan kejadian tadi malam, dia akan merasakan ketakutan yang berkepanjangan di hatinya. Kalau begitu aku akan membawamu ke Prefektur Tensei. Dengan pengaruh Chu Han saat ini, membawa Ye Yao ke Prefektur Tensei praktis hanyalah sebuah kalimat. Ye Yao mengertakkan gigi, seolah-olah dia memiliki masalah tersembunyi yang tidak dapat dia bicarakan. Apakah kamu mengkhawatirkan adikmu? Chu Han melihat pikirannya sekilas. En, Ye Yao sedikit bersalah. Jika aku pergi ke Heavenly Star dan adikku tetap di Diefeng, aku khawatir dia. Kalau dia bersedia, kalian bisa berkumpul. Benarkah? Mata Ye Yao berbinar. Chu Han tersenyum dan mengangguk sebagai penegasan. Tentu saja, meskipun dia setuju untuk membiarkan Ye Yu pergi ke Prefektur Tensei bersamanya, itu tidak berarti dia telah memaafkannya. Dapat dikatakan bahwa keretakan antara dia dan Ye Yu tidak dapat diperbaiki lagi. Alasan mengapa Chu Han melakukan ini adalah karena Ye Yao. Apalagi si Lan sudah pergi. Pada periode waktu berikutnya, Chu Han tidak berencana untuk terus tinggal di Akademi. Sebaliknya, dia ingin keluar dan mencari pengalaman. Oleh karena itu, bahkan jika Ye Yu pergi ke Bintang Surgawi, mereka berdua pada dasarnya tidak akan bertemu. Terima kasih, kakak Chu Han. Lalu, Ye Yao dengan lembut memeluk Chu Han. Pada saat yang sama, dia merasa sangat disayangkan Ye Yu telah membuat keputusan yang salah di Flaming Rain City. Xiao Yao. Tiba-tiba, suara wanita yang dipenuhi kecemasan terdengar dari jauh. Apakah itu kakak? Ye Yao sangat gembira. Dia segera berdiri dan melihat Ye Yu melihat sekeliling dengan cemas di sisi lain danau di tengah kota. Kak, aku di sini. Ye Yao dengan cepat melambaikan tangan kecilnya dan berteriak. Mendengar jawabannya, ekspresi Ye Yu menjadi santai. Dia berbalik dan melihat ke atas, lalu berlari. Xiao Yao, dari mana saja kamu? Aku mencarimu sepanjang malam. Wajah Ye Yu penuh kekhawatiran. Dia bergegas kembali ke Provinsi Teifung tadi malam, hanya untuk menemukan bahwa Ye Yao hilang. Setelah bertanya, dia mengetahui bahwa Ye Yao pergi mencarinya di sore hari. Lalu, Ye Yu bergegas mencarinya. Sebelum Ye Yao dapat berbicara, Ye Yu melihat sosok muda berdiri di belakangnya. Di saat yang sama, dia menyadari bahwa Ye Yao masih mengenakan pakaian Chou Hen. Kalian. Kakak, kamu tidak tahu. Kakak Chou Hen menyelamatkanku tadi malam. Menyelamatkanku. Ekspresi Ye Yu sedikit berubah. Kamu pergi ke rumah Weiking Fanta di malam. Melihat ekspresi aneh dan bersemangat pihak lain, Ye Yao bingung. Kakak, aku pergi mencarimu. 337. Ikutlah denganku segera. Jangan menginap di sini. Ye Yu meraih pergelangan tangan Ye Yao dan mencoba membawanya pergi dengan paksa. Ye Yao kaget dan curiga. Dia bertanya dengan bingung, Kak, apa yang kamu lakukan? Saya tidak ingin kembali ke Provinsi Teifung. Saya sudah memberitahu Kakak Chou Hen bahwa saya ingin pergi ke Prefektur Tensei. Kami berdua akan pergi bersama. Kita tidak perlu takut lagi dengan gangguan Weiking Fan. Tidak takut lagi diganggu Weiking Fan. Ye Yu tercengang. Dia sedikit mengernyit dan menatapnya dengan heran. Kamu tidak tahu. Tahu apa? Ye Yao bingung. Kak, ada apa denganmu? Weiking Fan sudah mati. Apa? Ye Yao dan Chou Hen, yang berdiri di belakangnya, terkejut saat mendengar ini. Weiking Fan sudah mati. Bagaimana dia mati? Dia masih hidup dan sehat tadi malam. Dilihat dari ekspresi wajah Chou Hen dan Ye Yao, Ye Yu langsung mengerti alasannya. Dia memandang Chou Hen dengan tatapan yang rumit. Dia hendak mengatakan sesuatu ketika suara gemuruh tiba-tiba meledak di udara. Chou Hen, kamu pencuri kecil, kembalikan nyawa anakku. Boom. Aura yang sangat ganas menyapu seperti gunung. Air di tengah telaga tak jauh dari situ berombak besar. Ekspresi Chou Hen berubah. Dia buru-buru mengaktifkan kekuatan batin sejati untuk membela diri. Kemudian, puluhan sosok dengan aura kuat segera mengepung mereka. Semuanya agresif dan membunuh. Orang yang memimpin adalah seorang pria parubaya berusia empat puluhan. Dia memiliki kumis di atas bibirnya, dan penampilannya sangat mirip dengan Wei King Fan. Orang ini tidak lain adalah patriar keluarga Wei, Wei Gang. Chou Hen, kamu pencuri kecil, aku pasti akan mencabik-cabikmu menjadi ribuan bagian untuk melampiaskan kebencian di hatiku. Wei Gang menatap tajam ke arah Chou Hen, dan matanya hampir mengeluarkan api. Chou Hen mengerutkan alisnya dan berteriak dengan suara yang dalam, saya harus merepotkan Anda untuk mengklarifikasi masalah ini sebelum Anda menyelesaikan masalah dengan saya. Aku tidak membunuh anakmu yang tidak berguna itu. Berani sekali kamu, mungkinkah Anda berani melakukannya tapi tidak berani mengakuinya? Huff, itu adalah perbuatanku, jadi tentu saja aku mengakuinya. Jika saya tidak melakukannya, saya, Chou Hen, tidak akan pernah mengakuinya. Putra Anda yang tidak berguna sudah mati, dan alih-alih menangkap pembunuh sebenarnya, Anda datang ke sini pagi-pagi sekali untuk membuat masalah bagi saya. Lelucon yang luar biasa. Jangan berdalih, tangkap hewan kecil ini untukku. Wei Gang berteriak dengan marah. Ya, Patriark. Begitu dia selesai berbicara, banyak ahli yang datang bersama Wei Gang menjadi marah, dan semuanya memancarkan niat membunuh yang mengerikan saat mereka menyerang Chou Hen. Namun, pada saat inilah aura kuat dan menakutkan lainnya tiba-tiba runtuh. Saya ingin melihat siapa yang berani menyentuh murid prepektur Tensei saya. Kepala Sekolah Jiang. Hati Chou Hen berbinar. Kemudian, beberapa lusin sosok bergegas mendekat, dan orang yang memimpin adalah administrator bintang surgawi, kepala sekolah Jiang. Di antaranya adalah Song Chengli, Sadoles, dan masih banyak mentor lainnya. Bahkan Mu Feng, Li Huye, Zhou Lu, dan He King Yuan. Kakak Senior Chou Hen, kami di sini. Kedatangan orang-orang dari prepektur Tensei segera menekan sikap Haus Wei yang mengesankan. Ekspresi Wei Gang sangat suram, dan dia menatap Kepala Sekolah Jiang dengan marah. Jiang Chong, kamu datang di waktu yang tepat. Murid akademimu membunuh anakku. Jika Anda tidak memberi saya penjelasan hari ini, saya, Wei Gang, tidak akan membiarkan masalah ini berhenti. Kepala Sekolah Jiang membawa sekelompok orang ke depan, dan memandang Chou Hen. Chou Hen, Apakah kamu membunuhnya? Tidak, kata Chou Hen tanpa ragu-ragu. Pencuri kecil, kamu masih berani menyangkalnya. Wei Gang berteriak. Dia tidak menyangkalnya. Saya dapat membuktikan bahwa kakak Chou Hen tidak membunuhnya, Ye Yao dengan cepat melepaskan diri dari genggaman Ye Yu, dan bergegas ke depan. Dia bahkan tidak menyentuh Wei King Fan. Setelah kami berdua pergi, kakak Chou Hen selalu bersamaku. Dia jelas tidak membunuhnya. Mata Ye Yao berkaca-kaca, dan dia sangat cemas hingga dia hampir menangis. Alasan mengapa dia tidak membiarkan Chou Hen membunuh Wei King Fan tadi malam adalah karena dia takut dengan situasi seperti ini. Dia tidak menyangka hal itu akan tetap terjadi, dan itu terjadi secara misterius. Huff, sejak kalian di sana, aku yakin kalian berdua adalah kaki tangan. Wei Gang berteriak. Melihat Wei Gang mulai menuduh Ye Yao secara salah, Chou Hen tidak tahan lagi. Dia mengambil satu langkah ke depan, dan berkata dengan suara yang kuat, Saya katakan, Kepala keluarga Wei, kemampuanmu untuk berbicara tanpa berpikir sebenarnya tidak buruk. Tadi malam, putramu itu hendak melakukan hal buruk pada gadis baik, tapi pada akhirnya, dia dikirim terbang. Tidak mengherankan jika orang seperti ini dibunuh oleh musuh-musuhnya. Bajingan, kamu binatang kecil, kamu tidak hanya membahayakan nyawa anakku, kamu bahkan berani menuduhnya secara tidak benar. Huff, kamu sangat mengenal karakter Wei King Fan. Jumlah orang yang dia sakiti di kota kekaisaran, jika tidak seribu, setidaknya ada delapan ratus. Dari sekian banyak orang, Anda hanya perlu mengatakan bahwa saya membunuhnya. Apa alasannya? Kamu. Wei Gang sangat marah sampai paru-parunya hampir meledak. Matanya menyipit, dan aura tirani melonjak ke arah Chou Hen. Binatang kecil, aku tidak mau mendengarkan omong kosongmu. Mati. Dengeng dengungan. Cahaya keemasan yang menyilaukan seperti matahari muncul dari telapak tangan Wei Gang. Cahaya kuat itu berputar dengan cepat, dan seketika membentuk roda kematian matahari yang sangat kokoh. Dibandingkan dengan gerakan yang ditunjukkan Wei King Fan sebelumnya, itu jelas tidak berada pada level yang sama. Wei Gang ini memiliki aura yang sepertinya ingin membunuh Chou Hen saat itu juga. Huff, kepala sekolah Jiang bereaksi dengan cepat. Dengan mendengus dingin, dia langsung melesat ke depan, dan mengulurkan satu telapak tangan. Energi telapak tangan yang mantap membekas dengan kuat di telapak tangan Wei Gang. Bang. Gelombang kejut yang menindas meledak di udara saat gelombang truyuan ki yang kacau menyebar ke segala arah. Saat gelombang energi tersembunyi menyapu ke bawah, Wei Gang langsung tersentak mundur beberapa langkah. Jiang Chong, wajah Wei Gang pucat, dan suara gemuruh yang dalam keluar dari tenggorokannya. Wei Gang, sebelum kita memahami situasinya, jika kamu ingin menyentuh Chou Hen, aku, Jiang Chong, akan menjadi orang pertama yang menolak. Sekarang, Prefektur Tensei telah bangkit kembali dengan bantuan Chou Hen, dan telah merebut kembali gelar Akademi pertama. Untuk Akademi ini, tidak ada orang yang tidak mengetahui betapa pentingnya Chou Hen. Hanya berdasarkan fakta bahwa Kepala Sekolah Jiang secara pribadi mengambil tindakan, itu sudah cukup untuk membuktikan bahwa dia tidak akan membiarkan Wei Gang dan yang lainnya melakukan apapun terhadap Chou Hen. Meskipun klan Wei adalah klan kelas atas di kota Kekaisaran, di hadapan fondasi yang kuat dari Prefektur Tensei, mereka masih relatif lebih lemah. Terutama Kepala Sekolah Jiang Chong. Bahkan di Kekaisaran Bintang Suci yang luas, dia pasti termasuk di antara para ahli top. Kekuatan kuat dari Void Piercing Rilem menekan semua orang yang hadir. Jiang Chong, jangan paksa aku. Tinju Wei Gang terkepal begitu erat hingga terdengar suara retakan. Saya berkata, sebelum kita memahami situasinya sepenuhnya, tidak seorang pun boleh berpikir untuk menyentuh Chou Hen. Anda memiliki saksi di pihak Anda, dan kami juga memiliki saksi di pihak kami. Jika Anda memiliki bukti mutlak, belum terlambat untuk datang ke Prefektur Tensei untuk memintanya. Sikap Kepala Sekolah Jiang sangat tegas. Dia menjentikan lengan bajunya dan berkata, kembali ke Akademi. Dengan itu, beberapa tutor Prefektur Tensei datang dan mengepung Chou Hen di tengah, untuk mencegah Wei Gang dan yang lainnya tiba-tiba mempersulit keadaan. Kakak Chou Hen, alis Ye Yao terkatuk rapat, matanya yang besar dipenuhi kekhawatiran. Tidak apa-apa, Chou Hen tersenyum dan berkata, untuk saat ini, patuhlah di Provinsi Teifung dan jangan keluar. Sulit untuk menjamin bahwa tidak ada orang yang mempunyai niat buruk. Awalnya, rencana terbaik Chou Hen adalah membawa Ye Yao kembali ke Prefektur Tensei. Namun, sekarang setelah Wei King Fan meninggal, Ye Yao adalah satu-satunya orang yang bisa membuktikan bahwa Chou Hen tidak bersalah. Untuk menghindari timbulnya kecurigaan, lebih baik dia tetap berada di wilayah pihak ketiga. Bagaimanapun juga, Provinsi Teifung adalah salah satu dari enam akademi besar. Ye Yao akan sangat aman di sana. Ye Yao menggigit bibirnya dan berpura-pura kuat sambil mengangguk. Saya mengerti, kakak Chou Hen. Segera, Chou Hen mengikuti kepala sekolah Jiang dan yang lainnya kembali ke akademi. Ye Yao juga dibawa pergi oleh Ye Yu dengan tergesa-gesa. Adapun Wei Gang, dia sangat marah hingga seluruh tubuhnya gemetar. Matanya merah karena marah saat dia menatap siluet Heavenly Star Martial House yang memudar. Dia dengan kejam berkata, Jiang Chong, kamu tidak akan bisa melindungi bajingan kecil ini. Huh. Keesokan harinya, insiden pembunuhan Wei King Fan terjadi. Terus menyebar. Seluruh ibu kota kekaisaran sedang gempar. Jika orang yang meninggal adalah seorang jenius dari klan biasa, hal itu tidak akan menimbulkan kegemparan seperti itu. Tapi kita tidak boleh lupa bahwa di belakang klan Wei terdapat tanah milik Pangeran Selatan. Pangeran Selatan, Huang Fu Pingyun, adalah adik dari kaisar sebelumnya dan paman dari Putra Langit saat ini. Dapat dikatakan bahwa klan Wei adalah setengah kerabat keluarga kekaisaran. Pembunuhan seorang kerabat keluarga kekaisaran bukanlah masalah kecil. Dengan sangat cepat, Wei Gang secara pribadi mengunjungi tanah milik Pangeran Selatan, ingin meminjam kekuatannya untuk mencari keadilan bagi Wei King Fan. Pada saat yang sama, rumah bela diri bintang surgawi juga tidak menganggur. Kepala sekolah Jiang segera mengirim seseorang untuk memberitahu yang mulia, Putri Huang Fu Qing. Setelah kejadian sebesar itu, satu-satunya yang dapat membantu Cu Hen menyelesaikannya mungkin adalah Huang Fu Qing. Di malam yang sama, Istana Permaisuri Ilahi. Permaisuri Surgawi, Pangeran Selatan meminta audiensi. Masuk. Ya, Permaisuri Ilahi. Diiringi langkah kaki yang tergesa-gesa, Pangeran Selatan, Huang Fu Pingyun, dengan alisnya berkerut, dengan murung memasuki istana. Dia mengatupkan tangannya dan membungkuk, lalu berkata, Subjek ini, Huang Fu Pingyun, memberikan penghormatan kepada Permaisuri Ilahi. Di balik tirai manik-manik, Permaisuri Ilahi duduk di kursi lebar. Finn Duo berdiri di kedua sisi tirai manik, memancarkan Ki yang mantap dan menakjubkan. Untuk apa Pangeran Selatan berkunjung selarut ini? Melapor kepada Permaisuri Ilahi, keponakan adik laki-laki subjek ini, Wei Qingfan, dibunuh tanpa alasan oleh Chu Hen itu. Saat ini, seluruh klan Wei menangis dalam kesedihan, membuat orang merasa lebih sedih. Adapun Jiang Chong dari prefektur Tensei, dia dengan sepenuh hati melindungi pencuri kecil Chu Hen dan menolak menyerahkan pembunuhnya. Adik laki-laki ini dengan sungguh-sungguh meminta Permaisuri Ilahi untuk mengambil keputusan dan mengembalikan keadilan kepada klan Wei. Pangeran Selatan dipenuhi dengan kemarahan yang benar, suaranya bergema. Namun, Permaisuri Ilahi dibalik tirai manik sangat tenang. Dia dengan acu-ta'acu berkata, Pangeran Selatan, sebelum kamu memasuki istana, apakah kamu melihat putramu, Huang Fu Liang? Pangeran Selatan mengungkapkan ekspresi bingung. Bagaimana dia membesarkan Huang Fu Liang? Liang, R baru saja pulih dari cedera beratnya dan masih dalam masa pemulihan. Apakah Permaisuri Ilahi membutuhkannya untuk sesuatu? Aku akan menelponnya. Tidak perlu. Permaisuri Ilahi menjawab dengan acuh-ta'acuh. Janda ini sudah mengetahui hal ini. Kamu bisa kembali dulu. Tapi, 338. Suatu hari kemudian, Rumah Beladiri Bintang Surgawi menghentikan sementara proses rekrutmen yang sedang berlangsung. Seluruh kota berada dalam kekacauan. Seluruh ibu kota memperhatikan dengan cermat apa yang akan terjadi selanjutnya. Di pagi hari, banyak orang telah berkumpul di dalam dan sekitar prefektur Tensei. Long Kingyang, Long Suansuang, Yu Chenyeng, Luo Mengshang, dan banyak rabat serta teman Cuhen pada dasarnya bergegas ke prefektur Tensei sesegera mungkin. Bahkan Yuda, Wenhong, Zhutong, dan ahli prasasti senior terkenal lainnya dari persatuan prasasti telah tiba. Tentu saja, House Wei juga telah melakukan beberapa tindakan. Menggunakan koneksi keluarganya dan prestise kediaman Pangeran Selatan, Wei Gang telah mengumpulkan banyak orang dan bersatu untuk menuntut orang-orang dari prefektur Tensei. Serahkan Cuhen. Hukum pembunuhnya dengan berat. Serahkan Cuhen, si pencuri. Di alun-alun depan prefektur Tensei, orang-orang yang berkumpul di sini dibagi menjadi dua kelompok. Satu kelompok dipimpin oleh kepala sekolah Jiang, yang ingin melindungi Cuhen. Kelompok lainnya dipimpin oleh Wei Gang, yang ingin memaksa pihak lain untuk menyerahkan Cuhen. Kedua kelompok sempat menemui jalan buntu sejak pagi tadi, dan ada tanda-tanda konflik yang lebih hebat bisa pecah sewaktu-waktu. Jiang Chong, Jika kamu tidak menyerahkan Cuhen, kami tidak akan pergi. Huh, Wei Gang, apa gunanya membuat keributan seperti ini? Jika Anda punya waktu, sebaiknya Anda mencari pembunuhnya. Mengapa membuang waktu di sini? Tidak ada gunanya bicara. Pembunuhnya adalah Cuhen. Buktinya tidak bisa dibantah. Anda tidak dapat menyangkalnya. Saat kedua belah pihak terjebak dalam kebuntuan, sekelompok pengawal istana yang mengenakan baju besi bergegas mendekat, disertai dengan keributan yang keras. Pemimpin pengawal istana adalah seorang wanita muda yang anggun dan anggun. Wajahnya yang anggun dan halus membawa martabat alami seorang bangsawan. Dia adalah satu-satunya bupati dan putri perempuan dalam sejarah dinasti bintang suci, Huang Fuqing. Salam, Yang Mulia. Kerumunan memberi hormat serempak. Kemunculan Huang Fuqing langsung meredam suasana kacau. Dikelilingi oleh Long Qingyang, Long Suansuang, Yu Chenyu, Mu Feng, dan Li Huye, Cuhen berjalan keluar dari belakang kerumunan prefektur Tensei. Begitu mereka melihat Cuhen, semua orang di sisi Wei Gang segera menjadi sangat bersemangat. Yang Mulia, mohon tegakkan keadilan bagi Wei Qingfan. Hukum dengan keras pencuri kecil itu, Cuhen. Alis Huang Fuqing sedikit berkerut. Dia memandang orang-orang di sekitarnya dengan ekspresi yang rumit. Lalu, dia berjalan di depan Cuhen dan membuka bibir merahnya. Apa yang terjadi? Apa lagi yang bisa terjadi? Saya telah dijebak. Cuhen tanpa daya tersenyum pahit dan berkata, Kamu tidak membunuh mereka. Jika aku benar-benar membunuh mereka, apakah menurutmu aku akan membiarkan orang lain tetap hidup? Jika benar Cuhen yang melakukannya, apalagi meninggalkan saksi lain, bahkan jenazah Wei Qingfan pun mungkin akan hancur juga. Namun, sekarang seluruh kota sedang gempar, Cuhen benar-benar menyesal telah membunuh Wei Qingfan dan antek-anteknya. Jika dia tahu bahwa keadaan akan meningkat sejauh ini, dia akan membunuh Wei Qingfan dan antek-anteknya tadi malam dan menghancurkan barang bukti. Yang mulia, mohon jangan dengarkan kata-katanya, Wei Gang berkata dengan suara rendah. Sial, kalian terus mengatakan bahwa Cuhen adalah pembunuhnya, tapi kenapa kamu tidak menunjukkan buktinya kepada kami? Kamu hanya mendengarkan satu sisi cerita saja, tegur Mu Feng. Benar, Anda punya saksi, kami juga punya. Saya sangat meminta yang mulia untuk menemukan kebenaran dan membuktikan bahwa Cuhen tidak bersalah. Melihat kedua belah pihak berdebat lagi, ekspresi Huang Fu Qing menjadi dingin, dan sedikit martabat muncul di matanya. Semuanya, tolong dengarkan aku. Jangan membuat keributan di prefektur Tensei. Tolong beri saya waktu, dan saya akan menemukan kebenarannya. Sebelumnya, Cuhen hanya bisa tinggal di akademi dan tidak diperbolehkan keluar. Jika itu benar-benar dia, maka permaisuri ini pasti akan menghukumnya dengan berat. Jika seseorang dengan sengaja menjebaknya, saya juga akan membuktikan dia tidak bersalah. Semua orang bisa mendengar bahwa Huang Fu Qing berpihak pada Cuhen. Klan Wei yang masih marah tentu saja tidak akan setuju. Namun dengan status Huang Fu Qing, tidak banyak orang yang berani membangkang. Saat rumah bela diri bintang surgawi menghela nafas lega, sekelompok pengawal istana lainnya tiba di tempat kejadian. Zhao Bei, Huang Fu Qing memandang pria parubaya kekar yang memimpin kelompok itu dengan sedikit terkejut. Dia adalah komandan pengawal istana, Zhao Bei. Yang mulia, Zhao Bei mula-mula menangkupkan tangannya dan membungkuk. Saya di sini atas perintah yang mulia. Apa yang yang mulia katakan? Huang Fu Qing bertanya dengan suara rendah. Mata Zhao Bei bersinar dengan cahaya dingin. Dia mengeluarkan dekret kekaisaran dan mengangkatnya tinggi-tinggi di tangannya. Yang mulia telah menetapkan bahwa Cuhen dari prefektur Tensei adalah orang yang sombong, angkuh, tidak menghormati hukum, dan secara terbuka melakukan kejahatan di bawah kaki kaisar. Buktinya meyakinkan. Masukkan dia ke dalam sel kematian dan tunggu hukumannya. Masukkan dia ke dalam sel kematian dan tunggu hukumannya. Wah, kerumunan menjadi gempar. Long Qingyang, Long Suansuang, Yu Chenyu, dan Mu Feng, yang baru saja menghela nafas lega, langsung memucat. Di pihak Wei Gang, semua orang sangat bersemangat. Yang mulia bijaksana. Terima kasih, Yang mulia, karena telah membantu rumah Wei. Suara Zhao Bei terdengar berapi-api saat dia berteriak, turunkan Cuhen. Baik, Yang mulia. Berhenti. Huang Fu Qing buru-buru menghentikan mereka. Terlalu banyak hal yang mencurigakan dalam kasus ini. Kita perlu menyelidikinya kembali. Mengesampingkan fakta bahwa Cuhen bukanlah pembunuhnya, bahkan jika dia melakukannya, dia memenangkan proklamasi surga untuk dinasti kita. Kelebihannya lebih besar daripada kesalahannya, dan dia tidak boleh dihukum. Namun, sikap Huang Fu Qing tidak mau menyerah. Zhao Bei tidak menunjukkan rasa hormat di wajahnya. Dia tersenyum dingin dan berkata, Yang mulia, sebagai pangeran bupati, Anda terlalu kekanak-kanakan untuk mengatakan hal seperti itu. Kemenangan Cuhen terhadap proklamasi surga memang merupakan pencapaian besar bagi dinasti kita. Tapi justru karena inilah dia begitu sombong dan mendominasi. Ini adalah dua hal yang berbeda. Jenderal ini hanya mengikuti perintah. Saya harap Yang mulia tidak akan menghentikan saya. Kalau tidak, jenderal ini harus menyinggung perasaan Anda. Suasana di arena langsung menjadi sangat mencekam. Semua orang yang hadir tahu bahwa meskipun Zhao Bei adalah komandan pengawal istana, pada kenyataannya, dia adalah aju dan terpercaya permaisuri ilahi. Kalau tidak, dia tidak akan berani menyinggung Huang Fu Qing bahkan jika dia seratus kali lebih berani. Huang Fu Qing juga tahu bahwa meskipun pihak lain datang dengan titah kaisar, orang yang benar-benar memberikan titah tersebut jelas bukan Huang Fu Hao. Huang Fu Qing sedikit membalikkan tubuhnya dan matanya yang indah bertemu dengan tata pancuhen. Bibir ceri halusnya sedikit bergerak, dan dengan suara yang sangat lemah, dia mengucapkan satu kata. Pergilah. Pergi. Huang Fu Qing tahu betul bahwa begitu Cu Hen dikirim ke penjara kematian, yang menunggunya adalah penyiksaan dan penyiksaan, serta kematian. Baru sekarang dia mengerti bahwa Ratu Ilahi selalu mencari kesempatan untuk menyingkirkan Cu Hen. Dan sekarang, inilah kesempatannya. Dan begitu Ratu Ilahi ikut campur dalam masalah ini, Cu Hen tidak akan memiliki kesempatan untuk membalikkan keadaan. Dengan kata lain, tidak peduli apa kebenarannya. Cu Hen pasti akan menjadi kambing hitam untuk ini. Melihat keseriusan di mata Huang Fu Qing, Cu Hen tidak bisa menahan cemberut. Situasinya telah berubah jauh melampaui ekspektasinya. Seolah-olah ada tangan besar di belakang layar yang terus-menerus menambahkan bahan bakar ke dalam api. Bawa Cu Hen pergi. Zhao Bei memesan sekali lagi. Sebelum dia selesai berbicara, cahaya terang tiba-tiba meledak dari mata Cu Hen. Sayap bayangan ungu langsung terbentang dari punggungnya, dan dengan satu gerakan, dia berubah menjadi seberkas cahaya yang melesat ke langit. Mencoba lari. Apakah menurut Anda itu mudah? Zhao Bei meraung dengan marah. Dengan lambayan tangannya, dia dengan keras menghentakkan kakinya dan melompat ke udara. Pada saat yang sama, Wei Gang dan ahli klan Wei lainnya juga mulai mengepung dan mencegatnya. Bajingan kecil, kamu pikir kamu mau ke mana? Mu Feng, Long King Yang, Long Suan Suang, Yu Chen Yu dan yang lainnya bingung. Sialan, Long King Yang mengutuk, matanya hampir menyemburkan api. Tatapannya berubah dingin ketika dia dengan marah berteriak, siapapun yang berani menyentuh Cu Hen harus bertanya padaku, Long King Yang, apakah aku, Long King Yang, setuju. Sial, aku, Mu Feng, akan berusaha sekuat tenaga hari ini, mengutuk Mu Feng. Di sisi lain, mata indah Luo Mengxiang bersinar dengan cahaya dingin saat energi yang sangat gelisah perlahan menyentuhnya. menyebar dari tubuhnya. Namun, telapak tangan Huang Fu King mengepal saat ini saat dia memegang pedangnya secara horizontal di depan Long King Yang dan yang lainnya. Kalian semua sebaiknya berperilaku baik. Siapapun yang berani menyerang tanpa izin akan dihukum berat. Yang mulia, Anda. Huh, Huang Fu King tidak memperhatikan mereka. Segera setelah itu, dia dengan dingin berteriak dengan suara yang merdu, Cu Hen, bahkan aku telah ditipu olehmu. Awasi pedangku. Bes. Dengan itu, pergelangan tangan Huang Fu King bergerak dan dia mengangkat pedangnya ke arah langit. Seiring dengan kekuatan yang sangat menakutkan dan kuat, gambar pedang yang cemerlang dan menakjubkan menyapu aura yang luas dan perkasa saat melintasi langit dan langsung menghalangi di depan Cu Hen. Pedang Huang Fu King sepertinya menyerang Cu Hen, tapi sebenarnya membantunya. Saat pedang itu menyapu langit, Zhao Bei, Wei Gang dan yang lainnya berhenti sejenak. Yang mulia, ekspresi Zhao Bei menjadi gelap. Jangan khawatir, Komandan Zhao, aku tidak akan memaafkan bajingan Cu Hen itu karena telah menipuku. Detik berikutnya, Huang Fu King menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang yang cepat dan ganas terbang keluar. Itu seperti siluet yang dapat menelusuri kembali seribu tahun, dan secara akurat mengenai tubuh Cu Hen. Namun, pedang ini sepertinya sangat mematikan. Namun, Cu Hen tidak hanya tidak terluka sama sekali, dia bahkan didorong oleh kekuatan yang sangat lembut. Cu Hen melirik Huang Fu King dengan penuh rasa terima kasih sebelum menghilang ke langit di atas prefektur Tensei secepat mungkin. Huang Fu King berpura-pura marah dan berkata, saya sangat marah sehingga saya membiarkannya melarikan diri lagi. Namun, Zhao Bei dan Wei Gang lah yang marah sampai-sampai wajah mereka menjadi pucat. Meskipun mereka tahu bahwa Huang Fu King membantu Cu Hen, mereka hanya bisa menahan amarah mereka. Kejar! Kelompok yang mengancam dengan cepat keluar dari prefektur Tensei seperti air pasang dan mengejar Cu Hen. Mata kepala sekolah Jiang menyipit saat dia dengan sungguh-sungguh berkata, guru dan siswa di prefektur Tensei, dengarkan. Lakukan yang terbaik untuk membantu komandan Zhao Bei, mengejar Cu Hen. Semua orang mengerti apa yang dimaksud kepala sekolah Jiang, dan mereka segera mengerti apa yang dia maksud. Dimengerti. Kami pasti akan melakukan yang terbaik untuk membantu. 339. Pergi. Dekrit kekaisaran yang tiba-tiba dikeluarkan oleh Yang Mulia Istana Kekaisaran secara langsung memperburuk situasi. Hanya dalam waktu singkat sehari, situasi telah berkembang di luar kendali rumah bela diri bintang surgawi. Biasanya, meskipun Wei King Fan adalah setengah kerabat Istana Kekaisaran, ada banyak hal yang mencurigakan dalam insiden ini. Namun, ada banyak hal yang meragukan dalam hal ini. Sebagai raja pemula kota kekaisaran yang baru dinobatkan, Cu Hen telah memenangkan kejuaraan di turnamen besar daftar surga dan memenangkan kehormatan tiga kejuaraan berturut-turut untuk kerajaan bintang suci di turnamen enam negara. Hanya berdasarkan pencapaian ini, Cu Hen seharusnya tidak dihukum begitu saja, dan bahkan dikirim ke sel kematian. Jelas sekali, ada dalang dibalik semua ini. Cu Hen didorong ke tepi badai oleh dalang ini selangkah demi selangkah. Wus! Dengan bantuan Huang Fooking, Cu Hen berhasil melarikan diri dari prefektur Tensei dan menuju ke luar kota. Sekarang, Cu Hen juga tahu bahwa akan sulit baginya untuk menemukan tempat tinggal di ibu kota. Satu-satunya cara adalah pergi dulu. Dia akan menunggu Huang Fooking dan prefektur Tensei menemukan kebenaran secepat mungkin dan membuktikan bahwa dia tidak bersalah, lalu dia akan kembali. Cu Hen bukanlah orang yang suka bertele-tele. Dia tidak takut dengan rumor bahwa dia melarikan diri untuk menghindari hukuman. Bagaimanapun, bahkan Huang Fooking telah memintanya untuk segera pergi. Ini adalah bukti yang cukup bahwa begitu dia dijatuhi hukuman mati, tidak akan ada kesempatan baginya untuk membuka lembaran baru. Cu Hen bergerak di sepanjang atap bangunan di kota. Karena sebagian besar penduduk kota berkumpul di prefektur Tensei untuk menonton pertunjukan, jalanan menjadi lebih sepi dari biasanya. Terlebih lagi, Cu Hen hanya mengambil jalan kecil, jadi dia berhasil melepaskan diri dari kejaran Zhao Bei dan Wei Gang di sepanjang jalan. Namun, saat Cu Hen menyeberang jalan utama, jaring sisik ikan besar jatuh dari langit tanpa peringatan apapun dan menutupi kepala Cu Hen. Kemudian, aura pembunuh yang dingin dan keras datang dari segala arah. Cu Hen kaget. Dengan kilatan cahaya putih di telapak tangannya, luosen luo yang tajam bersinar cemerlang. Hancurkan. Melambaikan tangannya, Cu Hen mengacungkan pedangnya. Aura pedang yang tak terhentikan itu seperti bayangan sekilas yang langsung membelah jaring sisik ikan surgawi di tengahnya. Cu Hen dengan cepat terbang dan terus mendarat di tanah. Suosh, suosh, suosh. Diiringi suara hembusan angin, 20 hingga 30 sosok dengan aura dingin muncul di sekitar Cu Hen. Orang-orang ini memakai berbagai jenis topeng. Salah satu dari mereka, yang berdiri di atap gedung berlantai tiga dan mengenakan topeng perak, sedang menatap Cu Hen dari atas. Ekspresi di balik topeng itu seolah-olah dia sedang melihat orang mati. Tim rahasia kerajaan. Angin dingin bertiup dengan rasa dingin yang menusuk tulang. Hampir 30 ahli dari kelompok gelap mengepung Cu Hen di tengah. Adegan semacam ini seperti pertarungan seekor binatang yang terpojok. Namun, Cu Hen bukanlah binatang yang terperangkap. Itu akan mudah ditangkap. Dia memegang pedang hitam di tangannya dan matanya yang sedalam sinar cahaya langsung menatap pria bertopeng perak itu. Akhir-akhir ini kamu memata-mataiku, bukan? Begitu kata-kata ini keluar, jejak keheranan muncul di mata di balik topeng. Sudut mata Cu Hen menyipit. Beberapa hari setelah berakhirnya turnamen daftar surga, dia kadang-kadang melihat gumpalan aura tidak jelas di sekitarnya. Karena gumpalan aura tersembunyi dengan baik, Cu Hen tidak dapat menentukan di mana pihak lain bersembunyi. Saat ini, sepertinya hanya ahli dari tim rahasia kerajaan yang bisa muncul dan menghilang secara misterius. Cu Hen hampir yakin bahwa gumpalan aura tidak jelas itu berasal dari pria bertopeng perak di depannya. Karena kamu telah memata-mataiku akhir-akhir ini, maka kamu tentu tahu bahwa aku tidak membunuh Wei King Fan. Menghadapi sikap Cu Hen yang tenang dan terkendali, pria bertopeng perak itu tidak menjawab. Sebaliknya, dia mengangkat lengan kanannya dan menekuk telapak tangannya, memberi perintah untuk mengambil tindakan. Dalam sekejap, para ahli tim gelap keluarga kekaisaran yang mengelilingi Cu Hen semuanya meledak dengan niat membunuh yang kuat dan dingin. Astaga! Lebih dari 20 rantai besi setebal lengan seperti ular piton menari, menutupi langit dan bumi, mengoyak udara saat mereka menyerang Cu Hen yang berada di tengah. Rantai besi yang kokoh dan dingin berkedip-kedip dengan kilau dingin, dan bagian depan rantai besi tersebut ditancapkan kait dan duri yang tajam. Huff! Mata Cu Hen menjadi dingin, dan niat membunuh sedingin es muncul di antara alisnya. Taring tanpa batas, yang menelan dan meludahkan cahaya hitam pekat, menari-nari di udara, menyebabkan udara bergetar hebat. Lingkaran gelombang pedang hitam seperti naga banjir yang mengibaskan ekornya, menyapu kekuatan yang mengejutkan dan ganas, meledakkan rantai besi yang terbang ke arahnya. Ki yang kacau meledak secara sembarangan, dan puing-puing di tanah terciprat. Kemudian, empat ahli dari tim kegelapan menyerang Cu Hen dengan senjata tajam di tangan mereka, sementara yang lain di belakang mereka bersiap untuk serangan putaran berikutnya. Jangan melakukan perlawanan yang sia-sia, suara rendah dan menghina keluar dari mulut seorang pria bertopeng hantu. Pada saat yang sama, pedang panjang di tangannya diarahkan ke dada Cu Hen seperti aurora. Persetan. Cu Hen menegur dengan marah, dan dengan tebasan backhand, cahaya pedang yang tajam melintas, dan dengan suara, ding, terdengar, pedang panjang di tangan pria itu malah patah menjadi dua bagian. Pria itu terkejut, dan segera mundur. Di saat yang sama, serangan tiga orang lainnya juga tiba di depannya. Namun, Cu Hen tidak peduli, dan dengan gerakan kakinya, dia mengejar pria bertopeng hantu itu. Wah, dengan suara, swash terdengar, Cu Hen menyeret serangkaian bayangan di udara, dan pada saat yang sama, dia langsung melintas di belakang lawannya, dan pada saat yang sama, cahaya pedang sabit perak yang terang dan indah seperti kilat menyapu seperti naga yang mengejutkan. Pa! Topeng hantu di wajah pria itu tiba-tiba meledak menjadi dua bagian dari tengah, dan garis darah dengan cepat mengalir dari wajahnya, yang dipenuhi ketakutan yang tak ada habisnya. Garis merah darah langsung mengalir dari dahi ke dagunya, lalu dia diam-diam jatuh ke tanah, menjadi mayat. Lancang! Melihat Cu Hen membunuh ahli tim kegelapan dalam satu gerakan, yang lain terkejut dan marah. Dan, segera, Cu Hen tidak mengalami penundaan apapun, dan dengan kecepatan tercepatnya, dia bergegas menuju para ahli tim kegelapan yang sedang bersiap untuk melakukan gerakan pembunuhan besar-besaran di area belakang. Mati! Cu Hen memimpin dan bergegas ke depan sosok, dan aura pedang dingin yang menggigit meledak, dan lapisan bayangan pedang hitam muncul di udara, menebas orang di depannya. Ah! Ceritan sedih menyusul, dan Shen Luo Fang yang tajam menembus dada lawan seperti memotong tahu. Serangkaian darah berceceran, dan orang itu menjadi jiwa kedua yang mati di bawah pedang Cu Hen. Membunuh dua orang berturut-turut, tak terhentikan. Pria bertopeng perak di atas gedung berlantai tiga itu sedikit menyipitkan matanya, lalu berkata dengan suara rendah, tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, bunuh dia di tempat. Tidak perlu menangkapnya hidup-hidup, ini mudah. Dalam sekejap, para ahli tim gelap keluarga kerajaan semuanya bangkit, dan dalam bentuk pertempuran kelompok, mereka mengepung dan menyerang Cu Hen. Desir! Angin kencang terjadi, dan tujuh atau delapan pedang dingin menusuk punggung Cu Hen. Sudut mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia melompat dan melayang ke udara. Pedang panjang yang cepat dan ganas itu menembus udara tipis, tapi itu menyebabkan ruangan itu sedikit bergetar. Tidak menunggu Cu Hen menstabilkan tubuhnya, beberapa garis cahaya dan bayangan datang bersiul. Karena tergesa-gesa, Cu Hen melakukan jungkir balik di udara, menghindari serangan itu. Namun, ini baru permulaan, para ahli tim gelap keluarga kerajaan menyerang satu demi satu, dan terus melancarkan serangan sengit ke arah Cu Hen dari segala arah. Serangan semua orang sangat kejam, dan semuanya ditujukan untuk membunuh Cu Hen. Mereka sama sekali tidak punya niat untuk menunjukkan belas kasihan. Namun, justru tindakan ingin membunuh Cu Hen inilah yang membangkitkan amarah di hati Cu Hen. Bunuh! Ki kekerasan yang melonjak naik dan dilepaskan dari tubuh Cu Hen, dan di kedalaman matanya yang dingin, ada cahaya ungu tersembunyi yang melonjak. Kemudian, energi reiki yang kuat dilepaskan dari istana Niwan Cu Hen. Lusinan rune terang segera muncul di antara jari-jarinya, lalu dia melambaikan tangannya, dan rune itu seperti kembang api yang mekar, langsung dengan Cu Hen sebagai pusatnya, langsung tersebar di area dalam radius lebih dari 30 meter. Jangan lewat, seorang ahli dari tim kegelapan berteriak keras. Namun, masih ada lima atau enam orang yang tidak bisa berhenti tepat waktu, dan memasuki area di mana rune tersebar. Dengeng dengungan. Fluktuasi kekuatan yang sangat besar seperti semburan yang akan menerobos bendungan, dan lingkaran energi dahsyat yang menakjubkan meledak dari rune yang tersebar di udara. Mata dingin Cu Hen sedikit menyipit, dan dia membuat segel tangan dengan satu tangan, dan mengeluarkan beberapa kata dengan dingin dari mulutnya. Formasi api spiritual. Boom! Saat suaranya jatuh, pilar api merah membumbung ke langit, sebanding dengan gunung berapi yang meletus dalam sekejap, dan gelombang udara yang panas menyapu ke segala arah. Api seperti magma yang mendidih langsung menyebar, menelan para ahli tim kegelapan. Ah! Ceritan ketakutan terdengar satu demi satu. Dua di antaranya terluka para akibat kobaran api, dan empat lainnya berubah menjadi abu, bahkan tidak mampu mengeluarkan ceritan. Desir. Kemudian, gelombang pedang yang kuat menembus api, seperti gelombang hitam, dan menebas dua orang yang terluka para oleh api tersebut. Keduanya tidak memiliki pertahanan sedikitpun, dan secara paksa dipotong menjadi dua bola kabut darah oleh pedangnya. Bahkan para ahli tim kegelapan, yang telah melakukan misi sulit yang tak terhitung jumlahnya dan melewati banyak situasi hidup dan mati, sangat terkejut dengan metode Cu Hen saat ini. Pemuda yang belum genap berusia 20 tahun ini, metodenya begitu kejam dan kejam. Desir. Detik berikutnya, Cu Hen muncul seperti hantu. Kali ini, dia tidak terus bertahan, melainkan berinisiatif menyerang orang-orang di depannya. Gemuruh. Lingkaran api ilusi berwarna merah kemasan bertahan di sekitar tubuh Cu Hen, dan nyala api ilusi yang cemerlang itu seperti cincin bintang yang bertahan di sekitar bagian luar bintang. Salah satu ahli kekar dari tim kegelapan berteriak dengan marah, dan mengangkat pedang besar di tangannya dan menebas ke arah Cu Hen. Bocah, matilah untukku. 340. Dentang. Bersamaan dengan suara ledakan yang keras, tinju Cu Hen bertabrakan dengan kuat dengan pedang besar ahli dari kelompok kegelapan. Kekuatan Yuan sejati yang tersebar meledak begitu saja. Tubuh ahli dari kelompok kegelapan benar-benar gemetar dan terguncang hingga dia terus-menerus mundur ke belakang. Ukulan Cu Hen yang tampak biasa sebenarnya mengandung kekuatan ledakan yang mengerikan. Pedang lawan yang sangat mengesankan bahkan tidak mampu menembus pertahanan Cu Hen, dan hanya ada tanda putih di tinjunya. Apa? Pakar dari tim kegelapan yang memegang pedang lebar mengeluarkan teriakan terkejut yang tidak dapat dipercaya. Mata yang tersembunyi di balik topeng itu dipenuhi keheranan. Bukankah tubuh fisik orang ini terlalu menakutkan? Dalam pertukaran tadi, rasanya seolah-olah pedang itu telah menebas batu. Namun, saat dia pulih dari keterkejutannya, sosok tajam telah muncul dan tiba. Mata di balik topeng mencerminkan wajah tampan dan tegas. Di wajah itu, sepasang mata yang dalam berkedip samar dengan cahaya ungu yang menyihir. Saat matanya bertemu dengan mata Cu Hen, jantung ahli dari tim kegelapan yang memegang pedang tiba-tiba bergetar, seolah-olah dia telah menerima sinyal kematian dalam sekejap. His! Setelah itu, cahaya pedang tajam menyala, dan kepala bundar terbang keluar. Air mancur darah menyembur beberapa meter ke udara. Dalam sekejap mata, dia telah membunuh sembilan elit tim kegelapan keluarga kekaisaran. Orang-orang lainnya sangat terkejut. Mata pria bertopeng perak di puncak pavilion tiga lantai memancarkan dua cahaya dingin yang tajam. Suah! Dalam sekejap, dia langsung terbang turun dari langit, seperti seekor gosyauk yang menerkam mangsanya, dia menyerang ke arah Cu Hen. Aura seperti gunung mengalir turun, pria bertopeng perak itu mengulurkan tangan kanannya, berubah menjadi cakar harimau, dengan kekuatan untuk merobek udara, dia meraih kepala Cu Hen. Kecepatannya secepat kilat. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia tanpa rasa takut mengangkat tinjunya untuk menghadapinya. Angin tinju yang diselimuti cahaya api ilusi bertabrakan langsung dengan energi cakar lawan. Peng, sebuah ledakan besar terdengar, dan lingkaran truyuan ki yang sangat kuat menyebar di udara. Aliran udara ke segala arah bergetar hebat, dan kali ini, Cu Hen dikirim terbang mundur. Itu menabrak dinding sebuah rumah. Boom, setelah itu, seluruh rumah amruk dengan suara gemuruh yang keras. Namun, detik berikutnya, Cu Hen merangkak keluar dari tumpukan puing. Darah di tubuhnya berjatuhan, dan bekas darah mengalir dari sudut mulutnya. Saya terlalu ceroboh. Kultifasi orang ini mungkin telah mencapai puncak alam transformasi inti tingkat ke-9. Dia bahkan mungkin memiliki setengah kaki di alam void piercing. Namun, pria bertopeng perak itu bahkan lebih terkejut dari Cu Hen. Serangan barusan mungkin terlihat ceroboh dan biasa saja, namun pihak lain telah mempersiapkannya sejak lama dan telah menahan semua energi tersembunyi di telapak tangannya. Menurut akal sehat, itu seharusnya cukup membuat Cu Hen tidak bisa bangun. Siapa sangka lawannya hanya akan mengalami cedera ringan, dan kibatinnya berantakan. Hal ini membuat pria bertopeng perak itu semakin terkejut. Setelah turnamen daftar surgawi berakhir, kekuatan anak ini meningkat cukup banyak. Pria bertopeng perak itu berpikir sendiri. Cu Hen tampaknya hanya berada di alam transformasi inti tingkat ke-6, tetapi kekuatan tubuhnya bahkan lebih kuat dari ahli tingkat ke-9. Tidak heran permaisuri ilahi ingin menyingkirkannya secepat mungkin. Keberadaan seperti ini, jika dibiarkan hidup, pasti akan menjadi ancaman besar. Heh, ini pasti pertarungan yang bagus. Cu Hen dengan santai menyeka darah dari sudut mulutnya, dan ekspresi menyeramkan muncul di wajahnya. Begitu dia selesai berbicara, sosoknya bergerak, dan aura kuat menyapu saat dia menyerang pria bertopeng perak itu. Hari ini, aku akan membuat anjing bodoh sepertimu berlutut di sini. Siu. Cu Hen melompat, dan cahaya hitam yang mengerikan dan mendominasi keluar dari tubuhnya. Yuan sejati yang melonjak dengan cepat berkumpul pada bilah tajam dari Fang tanpa batas. Dengan kedua tangan menggenggam erat gagang pedangnya, Cu Hen menebas lawannya dengan kekuatan membelah gunung. Dengeng. Cahaya hitam yang tak terhentikan melonjak, dan kekuatan pedang yang sangat dingin dan menakutkan menebas. Merasakan kekuatan penghancur yang sangat besar yang terkandung dalam serangan Cu Hen, pria bertopeng perak itu tidak berani menghadapinya secara langsung. Sosoknya bergerak, dan dia menghindar ke samping. Gemuruh. Cahaya yang sangat kuat itu seperti aliran deras yang menembus bendungan. Itu hancur sampai ke bawah, dan bebatuan di tanah beterbangan kemana-mana. Jalan datar langsung terbelah, dan jurang besar memanjang dengan kecepatan yang sangat cepat. Jangkauan serangan Cu Hen cukup besar, dan banyak ahli tim kegelapan kekaisaran di belakangnya menjadi pucat karena ketakutan. Satu demi satu, mereka menghindar ke samping. Namun, masih ada dua orang dengan reaksi yang relatif lambat, dan mereka tidak dapat mengelak tepat waktu. Cahaya yang kuat menghantam mereka secara langsung, dan tubuh mereka langsung hancur berkeping-keping. Darah berceceran di mana-mana, dan organ dalam yang rusak berserakan di tanah. Kamu. Pria bertopeng perak itu terkejut sekaligus marah, dan dia sangat kesal. Semua ini adalah ahli elit yang dialatih secara pribadi, namun hanya dalam waktu singkat, sebelas dari mereka telah dibunuh oleh Cu Hen, dan itu benar-benar membuatnya merasa sangat kesakitan. Namun, sebelum pria bertopeng perak itu bisa berkobar, Cu Hen telah menyerang lebih dulu dan melancarkan serangan putaran kedua. Bocah bau, kamu mendekati kematian. Niat membunuh pria itu menumpuk saat tangannya memegang untayan true essence yang kuat, dan kemudian dia mendorong keluar dengan telapak tangannya, menyebabkan kekuatan besar dan begelombang dari telapak tangannya menyapu ke arah Cu Hen seperti tanah longsor. Cahaya dingin melonjak di mata Cu Hen, dan sepasang sayap cahaya ungu yang terbentang di belakangnya bersinar cemerlang. Cahaya ungu yang sangat gelisah menyelimuti tubuh Cu Hen, dan itu membentuk siluet burung dewa dengan aura mengesankan yang menindas. Itu sangat kejam sampai-sampai tampak seperti binatang buas yang hampir menembus belenggunya. Tebasan sayap bayangan. Bang! Sado Wingslas yang cepat dan ganas bertabrakan dengan kekuatan telapak tangan agung lawan. Langit dan bumi meredup, dan lingkaran gelombang ki yang agung tersapu begitu saja. Cahaya umu iblis menyebar ke segala arah, dan bangunan dalam radius hampir 100 meter runtuh dengan ledakan keras. Semua orang yang hadir sangat terkejut, dan mereka melihat bahwa Cu Hen mengandalkan kekuatannya sendiri untuk menahan kekuatan penuh dari telapak tangan pria bertopeng perak itu. Ham! Seiring dengan kekerasan True Essence setelahnya, Cu Hen langsung menerobos kekuatan telapak tangan lawan yang besar, dan sedikit kekejaman muncul di antara alisnya yang luar biasa. Ruang itu sedikit bergetar, dan tanda cian tiba-tiba muncul di depan Cu Hen. Gail Rune Wuss! Aliran udara antara langit dan bumi menjadi sangat kacau, dan angin kencang tiba-tiba naik. Aliran udara kuat yang datang dari segala arah mulai menekan pria bertopeng perak itu. Mata dingin Cu Hen menatap lawannya, dan bibirnya bergerak sedikit saat dia dengan dingin melontarkan beberapa kata. Bayangan bulan Pria bertopeng perak itu terkejut, lalu dia mendengus dingin dan berkata, Huff, hanya dengan sedikit kemampuanmu, kamu ingin menjebaku. Perisai jaring guntur. Cici Dalam sekejap, kekuatan petir perak yang menyelaukan segera meletus dari tubuh pria itu, dan jaring petir yang bersilangan langsung membentuk bola petir dengan diameter lebih dari dua meter, membentuk perisai pertahanan serba. Sebelumnya, dalam pertarungan daftar bumi, pria tersebut pernah melihat Cu Hen menampilkan, tarian bayangan bulan. Menggunakan kecepatan pedang dan kecepatan geraknya, ia secara khusus menyerang titik terlemah lawan. Meskipun teknik pedang semacam ini sangat sulit untuk dihadapi, bukan tidak mungkin untuk dipatahkan. Cara paling efektif untuk mematahkannya adalah dengan membatasi pergerakan Cu Hen, sehingga dia tidak bisa menyelesaikan pedangnya dalam waktu yang sangat singkat. Huff Namun, pada saat ini, senyuman mengejek muncul di wajah Cu Hen. Bodoh sekali. Apa? Tria bertopeng perak itu terkejut. Dia melihat bahwa Cu Hen tidak menggunakan gerakan shadow moon dance. Sebaliknya, dia memegang taring tanpa batas dengan kedua tangannya dan menurunkan pedang ke dadanya. Kemudian, dia mendorong dengan kedua tangannya, dan pedang hitam tajam itu menusuk ke arah lawan seperti pedang tajam. Dia ditipu. Cu Hen sama sekali tidak berniat menggunakan shadow moon dance. Alasan kenapa dia melakukan serangan semacam itu adalah untuk membuat lawan membubarkan pertahanan yang awalnya terkonsentrasi ke seluruh tubuh. Dengan cara ini, pertahanan frontal pasti akan melemah. Cici. Limitless Fang, yang berkedip-kedip dengan cahaya hitam dan ungu aktif, menyeret serangkaian bayangan pedang di udara, dan kemudian terus menembus lapisan jaring petir. Petir yang sangat gelisah meluncur ke atas pedang seperti ular perak, dan meluas ke arah Cu Hen. Namun, Cu Hen tidak peduli. Dia mengertakkan giginya dan menusukkan Limitless Fang ke perut lawannya. His. Bunga darah merah cerah melayang seperti tetesan air hujan, dan aliran udara yang deras memenuhi langit. Mata sedingin es Cu Hen melonjak dengan ketajaman yang dingin. Huff. Tim gelap keluarga kerajaan hanya biasa-biasa saja. Rasa sakit yang tajam menyebar dari perutnya, dan mata dibalik topeng perak dipenuhi dengan keterkejutan dan ketidakpercayaan yang mendalam. Sejak dia bergabung dengan tim gelap keluarga kerajaan, dia telah melakukan misi berbahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan memiliki pengalaman yang tak terhitung jumlahnya menghadapi kematian. Tapi hari ini, itu hanyalah misi penangkapan sederhana, dan itu adalah kekalahan telak. Pemimpin. Para ahli lainnya dari tim kegelapan terkejut, dan tanpa berkata apa-apa, mereka semua melancarkan serangan sengit. Sinar cahaya warna-warni terbang menuju Cu Hen. Mata Cu Hen menjadi dingin, dan dia dengan cepat mengeluarkan taring tanpa batas dari perut lawannya. Kemudian, dia menendang luka lawannya dengan keras, dan di saat yang sama, dia menggunakan serangan baliknya untuk menghindar ke belakang. Boom. Bang. Serangkaian kekuatan bertabrakan di udara, memicu gelombang gempa susulan yang kacau balau. Pria bertopeng perak itu langsung menabrak sebuah bangunan, menyebabkan bebatuan berputar di udara. Lebih dari separuh bangunan runtuh. Aku akan mengembalikannya padamu, Cu Hen dengan dingin tersenyum. Saat ini, pertarungan tersebut sepertinya telah menarik perhatian tempat lain. Cu Hen, pencuri kecil itu ada di sana. Jangan biarkan dia lolos. Banyak tokoh kuat dengan cepat menyerbu, dan komandan pengawal istana, Zhao Bei, dan kepala keluarga Wei, Wei Gang, ada di antara mereka. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.